Nyanyiannya merdu, tapi sedih Daya tariknya terlalu kuat Zhang Ruochen hanya mendengarkannya sejenak Dan sudah menangis, mengingat masa lalu Orang-orang tua yang telah meninggal Tahun-tahun singkat yang tidak dapat dikembalikan Paman, jangan terganggu oleh nyanyiannya Aji menarik lengan baju Zhang Ruochen Zhang Ruochen melambaikan tangannya ke sana Sangat sentimental, dan berkata Tidak apa-apa Suara ini tidak memengaruhi kewarasan saya Tetapi saya sedikit sentimental Pengaruh nyanyian itu bukan masalah kecil Dan itu juga Zhang kekuatan mental Ruochen yang kuat Dan keinginan kuat yang dia inginkan Itu diselesaikan dengan mudah Berubah menjadi seorang kultifator Yang kekuatan mentalnya tidak sebaik Zhang Ruochen Diperkirakan dia sudah kesakitan Dan dia akan mati karenanya Zhang Ruochen bertanya Siapa dia? Paman, ikut aku, kamu bisa tahu sekilas Aji membawa Zhang Ruochen melewati gerbang kuil Dan sampai ke dinding yang bobrok Melihat ke dalam Lapisan penghalang ruang menyebar seperti asap Sebuah pohon kuno yang penuh dengan bunga kembang Sepatu merah muncul di bidang penglihatan Zhang Ruochen Pohon kembang sepatu telah tumbuh selama 100 ribu tahun Dan batangnya sangat tebal Sehingga dibutuhkan 100 langkah Untuk berjalan di bawah pohon Untuk membuat lingkaran Akar setebal mulut mangkok Seperti naga bertanduk Menancap pada pecahan batu bata Dan ubin reruntuhan candi Ada sebuah monumen di bawah pohon Tertulis di monumen Bunga jatuh, debu kembali Nyanyian datang dari bawah monumen Aji berbisik 100 ribu tahun yang lalu Ketika Tuhan menguburnya di sini Dia memerintahkan saya Untuk tidak mengganggu kedamaiannya Siapa tahu Baru-baru ini Dia sama seperti mayat dewa lainnya Seolah mayat itu akan berubah Setiap siang hari Akan ada nyanyian dari tanah Yang membuatku ngeri Kamu adalah tanaman pembunuh Apa yang kamu takutkan? Kata Zhang Ruochen Aji menggelengkan kepalanya Dan berkata Amitabha Aji dulunya adalah tanaman yang ganas Tetapi setelah diasuh oleh Dharma Guru Dia sudah lama kehilangan amarahnya Sekarang-sekarang dia adalah Aji yang tidak berguna Berbohong Bukankah kamu mencekik orang-orang dengan mayat di atasnya? Kata Zhang Ruochen Seh Aji kaget Memberi isyarat diam Dan berkata Paman, diam Jangan mengagetkannya Ada pepatah yang mengatakan bahwa Sang Buddha juga membuat auman singa Dan Aji diperintahkan untuk menjaga ini Tempat Tentu Itu untuk membersihkan orang-orang serakah Yang ingin masuk ke kuil Paman-paman Kamu kembali Aji sedikit terganggu Dan menemukan bahwa Zhang Ruochen Telah keluar dari sembilan bayangan Dan memasuki reruntuhan candi Selama seratus ribu tahun Dia adalah biksu pertama yang masuk ke kuil Yuchen Aji sangat ketakutan Sehingga dia hampir melompat Jangan masuk Tunggu aku di formasi Dan tarik aku kembali jika ada perubahan Kata Zhang Ruochen Aji berpikir sejenak Dengan hati-hati mengangkat kakinya yang penuh paku Gemetar dan berjinjit Dan mundur Memasuki kuil Zhang Ruochen segera merasakan kekuatan korosif bertiup ke arahnya Udara dipenuhi dengan aura kematian Yang berwarna abu-abu Seolah-olah dia telah datang ke dunia bawah Tanah di bawah kakinya berwarna hitam Dan sangat dingin untuk menginjaknya Apakah kamu yakin Yulong Xian benar-benar mati Zhang Ruochen bertanya Aji berkata dengan suara serak Ketika guru melarikan diri dari tanah Yulong Xian berubah menjadi tulang giok tanpa daging dan darah Bagaimana mungkin dia tidak mati Tuan Anda harus segera kembali Seandainya Yulong Xian Seperti dewa lain di dunia Kuil Itu telah berubah menjadi mayat Dan akan sangat berbahaya Zhang Ruochen datang ke pohon kembang sepatu Dan berdiri di depan monumen yang penuh dengan jejak waktu Monumen ini ditutupi dengan lumut Nyanyian bawah tanah berhenti Dia berkata apa yang harus ditakuti Yulong Xian sudah mati Bahkan jika mayat itu diubah Dapatkah ia memiliki 10% dari kekuatan tempur ketika masih hidup Membunuh Pamansi sudah lebih dari cukup Jika kamu memiliki 1% kekuatan tempurmu Kata Aji Pada saat itu Yulong Xian dapat mengundang Tuan Fang Chun Untuk pergi ke Kuil Yu Chen bersamanya Dan kultivasinya sendiri secara alami Bukanlah masalah sepele Zhang Ruochen merasa lelah Dan merasa bahwa Aji terlalu pemalu Tidak hanya kehilangan wajah tanaman yang ganas Tetapi juga kehilangan wajah Biksu Sumi dan Tuan Fang Chun Melepaskan kekuatan spiritual untuk diselidiki Dan tidak menemukan petunjuk Zhang Ruochen tidak tertarik Berbalik dan berjalan menuju reruntuhan kuil Dia telah mendengar Aji mengatakan bahwa Hantu tua di tanah sangat mungkin terkait Dengan murid kedua Xing Huan Tian Sun Alasan mengapa mayat di kuil bermutasi Adalah mungkin terkait dengan sumber para dewa Ini adalah sumber para dewa dan dewa Yang menarik energi ibu langit dan bumi Xing Huan Tian Dan kekuatan bintang-bintang di luar alam semesta Terutama esensi matahari Mayat dewa ini Menelan energi ibu dari surga dan bumi Dipelihara oleh esensi bintang dan matahari Berubah menjadi keadaan keabadian yang aneh ini Berbeda dengan mayat Mayat dunia neraka memiliki kebijaksanaan spiritual Dan dapat berkultivasi Mayat dewa di sini mempertahankan kekuatan tempur Yang kuat di depannya Tetapi tidak memiliki kecerdasan Dan penuh dengan niat buruk Dan hanya tahu cara membunuh Tentu saja Semua ini adalah tebakan Aji Dan Tuan Fang Chun tidak mengatakan Dengan tepat apa yang terjadi di bawah tanah Tiba-tiba Suara ketakutan Aji terdengar paman Di belakang Tanpa mengingatkan Zhang Ruo Chen sudah merasakannya Seluruh tulang belakangnya sedingin es Kulit kepalanya benar-benar beku Dan dia tiba-tiba menoleh Saya melihat seorang wanita cantik Mengenakan bulu finix merah Berdiri di depan monumen Dia memiliki rambut perak panjang Lebih dari sepuluh kaki panjangnya Terbang di udara Di dahinya Dia memiliki sepasang tanduk naga yang jernih Kulitnya putih Dan dia memiliki sepasang kaki batu giyok Yang halus dan kecil Angin bertiup Dan kelopak bunga jatuh dari pohon kembang Sepatu seperti hujan darah Tanah di bawah monumen retak Dan jelas bahwa dia baru saja keluar dari tanah Jangan menebak Anda tahu siapa dia Zhang Ruo Chen menghirup udara dingin Menatap Aji Dan mentransmisikan kekuatan mentalnya Bukankah kamu mengatakan Seratus ribu tahun yang lalu Dia berubah menjadi tulang giyok Aji juga sedikit bingung Dan berkata dengan tidak jelas Aku-aku tidak tahu apa yang terjadi Mungkinkah tanah di kuil ini adalah tanah darah putih Mengubur orang di dalamnya dapat membuat tulang dan daging Dan darah tumbuh Dan menjalani kehidupan kedua Zhang Ruo Chen bertanya lagi Bukannya aku belum pernah melihat tanah darah Baichang Dan aneh untuk mempercayainya Tepat ketika Zhang Ruo Chen memikirkan tindakan balasan Yu Long Sian Yang berdiri di seberangnya Menari dengan anggun di tengah hujan bunga Dia memiliki garis-garis lembut di sekujur tubuhnya Batu giyok kaki dan lengannya sangat ramping Pinggang wilau penuh dengan pegangan Pusarnya seksi Kulitnya sehalus lemak Dan postur menarinya sangat menawan Dibandingkan dengan Baikinger dan Luo Yu Yu Long Sian tidak terlalu tinggi Tetapi proporsi tubuhnya sempurna Dan dia mungil dan indah Itu sebabnya Meskipun dia tahu bahwa seratus ribu tahun yang lalu Dia sudah hidup beberapa yuan hui Tetapi pada saat ini Zhang Ruo Chen masih merasa seperti gadis kapulaga Tidak ada kemarahan di tubuhnya Dan dia penuh dengan energi mati Zhang Ruo Chen tidak berani memprovokasi Dan dengan hati-hati pindah dari kuil Su Rambut perak panjang terbang lurus ke arah Zhang Ruo Chen Dan riak muncul di angkasa Wajah Zhang Ruo Chen berubah Dan dia segera melepaskan kekuatan mentalnya Membentuk perisai cahaya Rambut perak lebih tajam dari pedang perang senjata suci tertinggi Ketika menyentuh perisai cahaya Itu merobek perisai cahaya Seperti memotong kertas dan melilitkannya di leher Zhang Ruo Chen Tubuh Zhang Ruo Chen segera menyusut Menjadi hanya seukuran kepalan tangan Mencoba keluar dari masalah Namun Tiba-tiba tanah menjadi gelap Zhang Ruo Chen mendonga dan melihat bahwa telapak tangan besar meraihnya Tidak peduli seberapa cepat dia Dia tidak bisa menghindarinya Tidak Aku telah jatuh ke dunia surgawinya Tanda seru Lonceng pemakan jiwa Zhang Ruo Chen memukul 12 lonceng pemakan jiwa Mendesak mereka dengan kekuatan mental Lonceng menjadi sebesar gunung Bergetar hebat Dan mengeluarkan suara yang menghancurkan bumi Dari sudut pandang Zhang Ruo Chen Bahkan jika mayat Yulong Xian bermutasi Ia memiliki kekuatan tempur yang kuat Dan bahkan dunia para dewa masih utuh Namun Jiwa harus menjadi kelemahannya Namun Apa yang membuat Zhang Ruo Chen terdiam adalah bahwa Soul Eater Bell tidak mempengaruhi Yulong Xian sama sekali Sebaliknya Lonceng pemakan jiwa diambil olehnya dan digantung di pinggang rampingnya Bagaimana bisa begitu kuat Itu hanya mayat dewa Tapi aku tidak punya kekuatan untuk melawan Tidak seperti ini ketika aku bertemu dewa yang lebih tinggi Hanya dengan goresan Seluruh tubuh Zhang Ruo Chen hancur Seolah-olah dia akan dihancurkan menjadi daging olehnya Wow Pada Zhang Ruo Chen Kekuatan relik Buddha meledak Karakter Sansekerta emas menerobos kurungan telapak tangannya Mengambil kesempatan ini Dia melarikan diri Tubuh Zhang Ruo Chen sudah sangat tua Dan dicubit olehnya seperti ini Hampir setengah hidupnya Setelah jatuh ke tanah Cukup sulit untuk berdiri Untungnya Aji tidak benar-benar tidak berguna Dan segera memisahkan sulur Menjeratnya Dan menyeratnya kembali ke sembilan formasi Ding-ding-ding dong Bel berbunyi Dan Yulong Xian mengejar ke dalam formasi dewa luar angkasa Mulai formasi Zhang Ruo Chen duduk bersila dan membuat sidik jari dengan kedua tangan Aji berubah menjadi formasi roh dan bergabung menjadi sembilan formasi yindun Stargate Fukun Likan Ki He Mengejutkan istana terbang Zhang Ruo Chen memobilisasi satu demi satu ruang Dan menekan ke arah Yulong Xian dari arah yang berbeda Tidak peduli seberapa kuat basis budidaya jadi Dragon Immortal Itu tidak dapat bersaing dengan yindun 9 Arai Matanya memerah Banyak garis yin muncul di antara alisnya Dan mulutnya membuat peluit tajam Tubuh mungilnya mengandung kekuatan untuk menghancurkan ribuan bintang dan aura yang menakutkan Mengambil keuntungan dari momen ketika dia ditekan oleh sembilan bayangan Zhang Ruo Chen terbang Meraih wajah dan pipinya Mengeluarkan mutiara putih arahat Dan dengan paksa memasukkannya ke dalam mulutnya Menyebabkan dia merintih Bang! Sebuah! Pukulan backhand menamparkan rompinya Dan mutiara putih arahat tertelan olehnya Mutiara putih arahan sangat suci dan mengandung energi buddha murni Yang dapat memurnikan semua roh jahat dan mayat Perlahan-lahan, darah di mata Yulong Sian surut Garis yin di antara alisnya menghilang Dan dia berdiri di tempat dan berhenti bergerak Batuk Zhang Ruo Chen menopang bahunya dan batuk Batuk darah dari mulutnya Pencubitan sebelumnya olehnya benar-benar menyakitkan Dan lukanya tidak ringan Pamansi, apa yang kamu berikan padanya untuk dimakan? Mengapa kamu menekannya seperti ini? Aji bertanya dengan rasa ingin tahu Benda suci buddhis Zhang Ruo Chen menarik napas Dan dengan hati-hati menatap wajah cantik Yulong Sian Benar-benar tidak ada yang sempurna Fitur wajahnya sangat halus Bulu matanya panjang dan melengkung Matanya berair Dan hidungnya mancung Lurus dan lurus Bibir merah jernih Mengetahui bahwa dia adalah mayat dewa Orang tidak bisa tidak melihat imajinasi orang Seperti yang diharapkan dari master generasi sebelumnya Dari goddess 12 square Saya khawatir dia juga seorang wanita tak tertandingi dengan reputasi baik di dunia Kebetulan menafsirkan volume prajurit dunia bawah Tapi kamu bisa melatih tanganmu Matahari yang terik membuat gobi merah kuning menjadi panas Dan air tipis di tanah mengepul Mengeluarkan gumpalan asap putih Pemilik Ming Hua Fang berjalan di depan Rok kasa hitam panjang berkibar tertiup angin Pinggang ramping Dada dan pinggul terbalik Dan gumpalan yin dan para dewa melarikan diri dari tubuh Berubah menjadi sungai para dewa Mengalir di depan Menjelajahi perangkap ruang dan pola dewa Kai Shen mengikuti di belakangnya Sama sekali tidak takut akan bahaya di sini Sepasang mata panjang dan sipit Selalu tertuju pada Tuan Ming Hua Fang Matanya sangat agresif Dia berkata sudah berapa tahun Master Bengkel berlatih Master Bengkel Ming Hua tahu bahwa Basis kultifasi Kai kuat dan tidak berani mengabaikan Jadi dia dengan cepat berkata 60 ribu tahun Sayang sekali, sayang sekali Di tingkat tengah dewa median Fang Zu takut dia tidak akan bisa mencapai alam dewa atas Kai Sinto Diberitahu masalah utama Mata Tuan Ming Hua Fang menjadi gelap Dan suasana hatinya menjadi suram Kai Shen melanjutkan bahkan Jika Anda berkultifasi ke alam dewa atas Anda mungkin tidak dapat selamat dari bencana Yuan Hui Hanya di tingkat tengah para dewa atas Akan ada beberapa peluang untuk berhasil Apa itu? Perbedaan antara dewa sejati yang hanya bisa hidup Satu Yuan Hui dan dewa palsu Ekspresi Tuan Ming Hua Fang Membeku sesaat Menunjukkan sedikit kepahitan Tetapi dia berpura-pura acuh tak acuh Dan berkata hidup itu panjang Dan sejumlah hidup dan mati Karena batas atas bakat saya adalah dewa median Maka ini adalah nomor saya Meskipun Master Ming Hua Fang bermaksud menggunakan ritme untuk mencerahkan Tao dan menerobos alam ke alam semesta Atas Tuhan Kemungkinan sukses di jalan ini sangat kecil Sebenarnya, dia tidak terlalu berharap Salah, sangat salah Berpikir seperti ini hanya menipu diri sendiri Praktisi harus mencoba yang terbaik untuk bertarung Selama mereka bisa membuat diri mereka lebih kuat Tidak peduli seberapa kecil peluangnya Mereka tidak bisa melepaskannya Bahkan jika mereka mengorbankan hal-hal terpenting mereka Semuanya Anda harus menghadapi kesulitan dan mengambil kesempatan Kata Kai Shen Ming Hua Fang mengambil inisiatif untuk menerima Dan dengan cepat berhenti untuk bertanya apa peluang yang dikatakan senior itu Kai Shen menunjukkan senyum Aku tahu kamu akan ketagihan Membawa tangannya di punggungnya Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tampan Tetapi dia memancarkan aura yang menakjubkan Dan berkata Apakah kamu tahu siapa kursi ini Kata-kata itu seperti guntur Dan gendang telinga pemilik Ming Hua Fang berdengung Dan roh seolah terbang keluar dari tubuh Pria di sisi yang berlawanan tampaknya mengandung energi untuk menghancurkan galaksi Matanya seperti obor Dan dia jelas jelek Tetapi dengan matanya yang aneh Orang-orang merasa bahwa dia tidak ada bandingannya dan tidak ada bandingannya di dunia Hanya menjadi klon memiliki kekuatan seperti itu Anda tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa dia pasti memiliki asal-usul yang hebat Dia sama sekali bukan super guardian Tetapi penguasa tertentu di surga atau neraka Melihat bahwa Kai Shen telah berhasil menghalangi penguasa Ming Hua Fang Dia mengangguk puas Dan berkata Kursi ini adalah penguasa alam Yin Yang Kai Shen Benar-benar seorang tuan Ini adalah keberadaan yang berdiri di puncak alam semesta Alam Yin Yang adalah alam kuat kelas satu dari pengadilan surgawi Dan ada banyak dunia besar yang melekat padanya Tiga kata Dewa Kai benar-benar menusuk di antara para dewa Dan tidak mengherankan bahwa pemilik Ming Hua Fang akan kehilangan kesabaran karena ini Dewa Kai Dewa Kai menggelengkan kepalanya dan berkata Memang sangat sedikit orang yang tahu nama asli kursi ini Orang-orang bodoh Melihat kursi ini sering memakai pakaian warna-warni saat bepergian Begitulah mereka menyebutnya Sudah menjadi tempat benar dan salah Dan itu akan dihancurkan dalam perang ini Pemilik Fang memiliki penampilan yang menakjubkan dan kultifasi yang baik Jika Anda bersedia menjadi selir kursi ini Kursi ini dapat membawa Anda ke dunia Yin dan yang untuk menghindari bencana Ini adalah kesempatan besar bagi Anda Fang Zhu harus tahu bahwa Anda bisa mendapatkan manfaat besar dengan kultifator Yin yang ganda ini Tidak sulit untuk berkultifasi ke alam dewa atas Cahayanya terik dengan iming-iming yang kuat Tuan Ming Hua Fang menjadi dewa di lapangan Dewi 12 Dia memiliki ketahanan tertentu terhadap kekuatan menggoda ini Dan dia segera bangun Dia tahu bahwa kultifasi ganda dengan Kai Shen memang bisa mendapatkan beberapa manfaat Namun, dia tahu lebih baik bahwa manfaat semacam ini hanya berumur pendek Dan Kai Shen hanya menganggapnya sebagai obat Yin untuk tonik Yang disebut selir tidak ada sama sekali Setelah Anda berkultifasi ganda dengan Kai Shen Itu adalah hubungan Tuan Budak Pada akhirnya, kesadaran Anda secara bertahap akan merosot dan menjadi Budak yang hidup dalam keinginan setiap hari Namun, Dewa Kai adalah penguasa partai Dan basis kultifasinya luar biasa Di Pegunungan Yuhong ini, apakah Tuan Ming Hua Fang berani menolaknya? Belum lagi di Pegunungan Yuhong, bahkan di Gedung Dewi Dunia Pemilik Ming Hua Fang tidak akan berani menolak Karena dia tahu bahwa White Queen juga tidak bisa menyelamatkannya Kalau tidak, bagaimana Dewa Kai bisa menjadi pelindung tertinggi dari Dewi 12 Lapangan Saya takut White Queen akan berkompromi di depannya Tepat ketika Tuan Ming Hua Fang ragu-ragu Kai Shen tidak bisa menunggu lebih lama lagi Matanya tenggelam, tangannya mengepalkan cakarnya Dia meraihnya, dan mencibir kursi ini tidak memberimu pilihan Ini perintah Kamu saya tidak memenuhi syarat untuk membuat pilihan sama sekali Tuan Ming Hua Fang sudah waspada Dan pada saat Dewa Kai bergerak Sosoknya psikedelik, dan puluhan bayangan terbang keluar Duri, Kai bergegas ke udara Tetapi hanya meraih rok kasar rendah hitam Tetapi tidak bisa menangkapnya Matanya tidak bisa menahan mandek Segera, senyum kejam muncul di wajahnya bagus sekali Itu menyenangkan Karena kamu suka bermain Kursi ini akan menemanimu bermain perlahan Tuan Ming Hua Fang masih sok dan mundur ke kejauhan Hanya dengan satu pukulan Tube top di bagian atas tubuhnya Area putih salju yang luas Kulitnya terbuka Dan dia segera melepaskan dunia para Dewa Dengan mengatakan saya tahu bahwa saya bukan lawan Anda Tetapi jika Anda terus memaksa saya Aku hanya bisa meledakkan sumber para Dewa Dan mati bersamamu Kai Shen mengendus rok kasar yang harum Sambil tersenyum, dia berjalan mendekat Dan berkata, untuk binasa bersamaku Binasa dengan avatarku Kamu salah, gadis bodoh Dengan menghancurkan diri sendiri sumber Dewa Memang mungkin untuk mengancam para Dewa yang lebih kuat darimu Dan bahkan keberadaan para Dewa atas pada tahap awal Mereka akan mundur Namun, dalam hal ini kursi Bahkan jika itu kursi ini Di depan klon Itu tidak masuk akal sama sekali Dewa Kai semakin dekat Tuan Ming Hua Fang memanggil artefak suci tertinggi Bunga segudang kesengsaraan Dan memukulnya Adalah alat musik dan prajuritnya Setelah bunga segudang kesengsaraan terbang Itu menjadi lebih besar dan lebih besar Seperti istana persegi Prasasti padat dari yang maha tinggi Di bawah dorongan aura Meletus dengan kekuatan menghancurkan langit Dan menghancurkan bumi Haha Kamu benar-benar masih tidak tahan untuk mati Ah jika orang tidak berani mati ketika mereka pantas mati Maka akhirnya pasti akan lebih buruk daripada kematian Kai Shen mengulurkan telapak tangannya Telapak tangannya penuh energi Dan mengembangkan telapak tangan hitam Dengan panjang beberapa ratus meter Yang menekan ribuan orang yang telah ditekan Jie Huazu meraihnya di telapak tangannya Dan mengambilnya Bagaimana mungkin Tuan Ming Hua Fang tidak percaya Bahwa petir yang dia pecahkan dengan seluruh kekuatannya Dengan senjata suci tertinggi Akan diselesaikan dengan mudah oleh lawan Dan bahkan para prajurit dibawa pergi Seberapa besar kesenjangannya Tidak berani memikirkannya sama sekali Pemilik Ming Hua Fang segera membakar darah ilahi di tubuhnya Dan melarikan diri ke kedalaman gobi merah dan kuning Hanya dengan pergi ke tempat yang lebih berbahaya Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup Itu tidak boleh jatuh ke tangannya Pemilik Ming Hua Fang bergidik ketika memikirkan konsekuensi yang mengerikan Ditangkap oleh Kai tidak hanya akan menjadi budaknya Tetapi juga menghilangkan keinginan spiritualnya Kai Shen mengejarnya tanpa tergesa-gesa Mengambil segenggam pasir dari tanah Merentangkan telapak tangannya Dan berkata sambil tersenyum Gadis, kamu tidak dapat melarikan diri Dunia pasir hisap Tuan Ming Hua Fang Yang melarikan diri Melangkah di Kong Baru saat itulah dia menyadari bahwa gobi merah dan kuning telah menghilang Dan dia telah jatuh ke pasir hisap Pasir hisap diperas dari segala arah Dan itu sangat berat Bahkan dengan kekuatan dewa tengahnya Dia tidak bisa melawannya Dia tahu bahwa ini adalah dunia yang berasal dari aturan Dihancurkan di pasir hisap Penguasa Ming Hua Fang sangat tidak nyaman Tidak bisa bernapas Tidak dapat menggerakkan rohnya Bahkan jiwa dan indera spiritualnya dipenjara Seolah-olah langit dan bumi menekannya Tepat ketika dia kesakitan yang tak tertahankan Tubuhnya jatuh ke tanah Dadanya yang putih dan penuh naik turun dengan keras Dan ketika dia melihat ke atas Dia mendapati dirinya merosot di depan dewa Kai Aura dan pola ilahi yang dilepaskan dari tubuh Kai Shen Tanpa terlihat menekannya Seperti yang saya katakan Anda tidak dapat melarikan diri Kai Shen membalik telapak tangannya Dan pasir di telapak tangannya jatuh ke atasnya Mendarat di rambut, wajah, dan bahunya Pemilik Ming Hua Fang hanya merasa bahwa Momen ini lebih tidak nyaman daripada kematian Dewa Kai mengulurkan jarinya Mengangkat dagu penguasa Ming Hua Fang Melihatnya dengan cermat Dan berkata jika Anda menyerah secara langsung Mengapa Anda harus menderita semua ini Sekarang jika Anda ingin meledakan sumber Tuhan Tidak ada kesempatan Retak Kai Shen menutup senyum di wajahnya Menamparnya dengan tamparan Memukuli Tuan Ming Hua Fang ke tanah Dan berkata dengan dingin Ini adalah pelajaran bagimu untuk tidak patuh Jika kamu berani melanggar kursi ini di masa depan Itu hanya akan orang apa Kai Shen mengangkat kepalanya dan menatap ke depan Dan pada titik tertentu Seorang lelaki tua berambut putih muncul di sana Berdiri di atas bukit kosong menatapnya Sangat aneh Jiwa Dewa Kai bahkan tidak menyadarinya ketika dia muncul Tanpa ragu-ragu Dua jari Kai Shen bergabung Dan ujung jarinya mengeluarkan nyala cahaya yang megah Wow, gelombang cahaya cukup tebal Untuk memiliki mulut mangkuk Dan energi menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar Menyebabkan riak muncul Zhang Ruochen mengangkat tangannya yang keriput Dan dalam sekejap Langit berubah tiba-tiba Matahari yang terik menghilang Hari berubah menjadi malam Dan bintang-bintang berputar di luar langit Dengan lambayan lengannya Semua bintang di seluruh langit jatuh Berubah menjadi bola api besar Mengenai Dewa Kai Boom Gelombang sinar matahari yang ganas langsung tenggelam Oleh planet-planet yang jatuh Pada awalnya Kai Shen berpikir bahwa ini hanyalah ilusi yang cerdik dari lawan Tetapi ketika bintang-bintang menghantamnya Dia menyadari bahwa itu semua benar Setiap bintang memiliki panjang puluhan mil Atau bahkan ratusan mil Ini adalah formasi Formasi surgawi luar angkasa Formasi besarkan kihei yang naik Kai sangat ajaib Dan Kai di tubuhnya meletus dengan cahaya ilahi Seperti bintang yang menghanguskan Membakar semua bintang di langit dan berputar Mereka menjadi magma tetesan jatuh Namun, ketika dia melihat ke bawah Dia menemukan bahwa Tuan Minghua Fang telah menghilang Dan muncul di pelukan lelaki tua di seberangnya Tuan tua, wajah Meikiao Pemilik Minghua Fang Menunjukkan kegembiraan Dan dia tidak pernah berharap untuk bertemu Zhang Ruochen di gobi merah dan kuning Tetapi segera Ekspresi bahagia di wajahnya berubah menjadi khawatir Dan dia berkata dengan sangat ketakutan Cepat melarikan diri dari sini Orang itu adalah Dewa Yin dan Yang Jiezun Kai Dan kami bukan lawannya Kai, aku mendengar sedikit Zhang Ruochen tersenyum dan meletakkan tubuh lembut Dan harum Tuan Minghua Fang di tanah Pemilik Minghua Fang menemukan bahwa Lelaki tua itu menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya Tidak lagi diselimuti kesedihan dan kesepian Meski usianya masih tua dan api kehidupan masih lemah Senyum di matanya mengandung vitalitas Kepercayaan diri Dan semangat juang yang tak terhingga Ini sangat menyentuhnya Dan dia diam-diam berkata Di dalam hatinya pria tua itu Hanya memiliki jejak api kehidupan yang tersisa Dan mungkin untuk melakukannya Saya baru berusia 60 ribu tahun Dan masih ada umur panjang Di masa depan Mengapa kamu berpikir bahwa Kamu tidak dapat menerobos ke dewa atas Mengapa Kai Shen dengan mudah merusak suasana hatinya Dan kehilangan semangat juangnya Mata Minghua Fang menjadi tajam Dan kekuatan besar yang seharusnya dimiliki Dewa meledak keluar Berdiri berdampingan dengan Zhang Ruochen Menatap Kai Shen Berkata kami benar-benar tidak ada tempat Untuk melarikan diri Bahkan jika Anda melarikan diri ke Kuil Yuchen Kemungkinan besar Anda akan mati Jika itu masalahnya Maka Anda akan mati Bertarung sampai mati Cici Api hitam menyembur dari tubuhnya yang glamor Darah ilahi dan esensi kehidupan dalam tubuh terbakar Dan napas yang memancar telah mencapai tingkat Yang sebanding dengan puncak dewa median Kai Shen memandang Zhang Ruochen sebentar Lalu menunjukkan senyum buas kursi ini Tahu siapa kamu Kamu adalah orang tua yang membunuh Wuma Jiuxing Kamu salah Kata Zhang Ruochen Kai Shen Dao berkata tidak mungkin salah Tidak ada gunanya jika Anda ingin menyangkalnya Bagaimana bisa ada begitu banyak dewa di dunia Hanya dengan kekuatan spiritual peringkat ke-74 Dibunuh oleh saya Murid iblis dan leluhur darah dari empat puncak Juga mati di tangan saya Kata Zhang Ruochen Meskipun Tuan Ming Hua Fang secara mental Siap untuk mati di sini Dia masih terkejut ketika mendengar Kata-kata Zhang Ruochen Tapi diam-diam dia mengaguminya Mengetahui bahwa apa yang dikatakan pria tua itu Adalah langkah yang menghancurkan perahu Entah mati di sini Atau bunuh Dewa Kai Dia berkata Tuan-tua Dewa Kai di depanku hanyalah tiruan Jadi kita seharusnya tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama Selama kita bisa menunda sebentar sampai kekuatannya mulai menurun Kemenangan akan menjadi milik kita Jangan bakar darah Tuhan Dengan jiwa Basis kultifasi Anda terlalu lemah Bahkan jika Anda mati Anda tidak bisa menjadi lawannya Mundur dan saya akan membersihkannya Zhang Ruochen melakukan backhand Menamparkan dadanya Berubah menjadi embusan angin Meniupnya Saat berikutnya Zhang Ruochen memanfaatkan angin dan terbang ke udara Bagus Kai Shen merentangkan tangannya Dan di area ini Suara tabrakan terdengar Dan udara seolah berubah menjadi laut Bertabrakan dan mengalir seperti gelombang air Pemilik Ming Hua Fang hanya merasa bahwa lingkungan menjadi sangat dingin Dia tahu bahwa dengan kekuatan-kekuatan mental pria tua itu Dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari Dewa Kai Dan dia ingin bergegas untuk bertarung bersamanya Tetapi dia terkena gelombang tak terlihat dan berbalik Kekuatan ini adalah ketika pemilik Ming Hua Fang terkejut Kai Shen berteriak air yang lemah berjarak 3000 mil Sebuah sungai panjang dengan air yang lemah muncul di atas kepalanya Dengan ombak yang luar biasa dan aura misterius yang memiliki asal yang sama dengan Tian Ting Tianhe Dan menyerang Zhang Ruochen Di mana air yang lemah mengalir Bahkan tanda ilahi yang ditinggalkan oleh Yulong Xian 100 ribu tahun yang lalu Dan beberapa sarana ruang yang ditinggalkan oleh Tuan Fang Chun semuanya hanyut Aturan langit dan bumi telah menjadi tidak teratur Dalam keadaan seperti itu Akan sangat sulit bagi para dewa spiritual untuk memobilisasi kekuatan langit dan bumi Seperti yang diharapkan dari seorang penguasa dunia yang kuat Dia telah mengembangkan kekuatan magis yang begitu kuat Yang tidak boleh diremehkan Dengan desahan seperti itu Zhang Ruochen menghilang sebelum air yang lemah menghantam Kai Xian langsung kosong dengan satu pukulan Wajahnya berubah dan dia segera berbalik Ditemukan bahwa Zhang Ruochen muncul di langit di belakangnya Masih berdiri di langit dengan rambut beterbangan Seolah-olah dia tidak menganggapnya sebagai penguasa dunia sama sekali Baru pada saat inilah pemilik Ming Hua Fang menyadari bahwa dia meremehkan pria tua itu Setelah pengamatan yang cermat Dia akhirnya menemukan bahwa barisan dewa luar angkasa di Kuil Yuchen telah lama diselimuti di sini Dan lelaki tua itu selalu berdiri di barisan Tidak heran lelaki tua itu sangat percaya diri Ternyata ada barisan dewa ruang angkasa untuk membantu Ini bagus Bahkan jika dewa kai kuat Aku khawatir dia bukan lawan dari lelaki tua itu Tentu saja, Tuan Ming Hua Fang tahu ruang di Kuil Yuchen Formasi ilahi begitu kuat sehingga bahkan penguasa kota tidak bisa menerobos masuk Jika tubuh asli dewa kai datang, dia mungkin masih khawatir Itu hanya tiruan, saya khawatir itu bukan lawan pria tua itu Ternyata patua itu masih ahli dalam formasi lari Mungkin dia harus benar-benar menjadi gurunya Sehingga dia bisa belajar lebih banyak Dia tidak hanya berterima kasih tetapi juga mengagumi lelaki tua itu Tabrakan, kekuatan air dan sungai yang lemah memang tirani Dan para dewa atas yang biasa takut mereka tidak akan bisa menyenangkan Namun, dalam formasi dewa luar angkasa Zhang Ruochen menanganinya dengan mudah Tidak peduli seberapa kuat air yang lemah Dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaiannya Kai Shen tahu bahwa pihak lain sedang menghonsumsi kekuatan sucinya sendiri Dan berkata dengan sungguh-sungguh apa gunanya bersembunyi seperti ini Karena kamu mengaku telah membunuh Wuma Jiuxing, Motong, dan leluhur darah si Jia Kamu menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya Ayo-ayo, ayo bertarung dengan cara yang bermartabat Kamu bahkan tidak bisa menghancurkan formasi Jadi kamu masih ingin bertarung denganku Kata Zhang Ruochen Kai sangat marah sehingga dia hampir gila Dewa paranormal tingkat 74 benar-benar berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu Terlalu sombong Kamu hanya bisa menunjukkan kekuatanmu dengan meminjam formasi yang diatur oleh Tuan Fang Chun saat itu Jika kursi ini datang ke sini Menghancurkan formasi akan menjadi tugas yang mudah Zhang Ruochen berdiri di ketinggian 100 meter di atas tanah Dengan langit di atas kepalanya Seluruh tubuh melayang keluar dari debu Seperti dewa, dan berkata oke Aku akan menyelesaikanmu Dan sekarang aku akan menggunakan kekuatan nyata untuk mengalahkanmu Kai Shen sangat gembira Berpikir bahwa lawan terkena taktik agresifnya sendiri Dan melambaikan tangannya untuk memukul air yang lemah lagi Kali ini, lelaki tua yang berdiri di udara tidak menghindar Ini benar-benar mencari kematian Sudut, mulut Kai Shen naik Dan dia baru saja mengucapkan kalimat ini Ada ledakan keras, dan sungai panjang dengan air yang lemah dihancurkan oleh tongkat emas hitam setebal puncak gunung Wu Jin San Tiansu Tuan Ming Hua Fang mengenali artefak suci tertinggi ini untuk pertama kalinya Dan dia sudah sangat terkejut di dalam hatinya Namun, setelah melihat gadis muda itu memegang senjata suci tertinggi ini Dia bahkan lebih terkejut Dengan basis kultivasi dan identitas Dewa Kai Melihat artefak suci tertinggi yang menekan surga Secara alami, itu tidak akan terlalu tersentuh Belum lagi, siapa master terakhir dari artefak suci tertinggi ini Namun, ketika dia melihat gadis itu berdiri di samping Zhang Ruochen Gadis dengan rambut perak di kepalanya Sepasang kaki seputih salju yang lucu Dan sepasang tanduk naga kecil Wajahnya tiba-tiba berubah Dan dia kehilangan suaranya yulong imortal Kamu belum mati Wow, yulong xian memegang ujin zantian zu Dan kecepatannya secepat cahaya Dalam sekejap, dia terbang ke depan Kai Shen dan menebas dengan tongkat Kekuatan tertinggi memadat gelombang cahaya tirai air Merobek lubang panjang di ruang angkasa Dia sangat kuat sehingga dia hanyalah seekor naga dalam bentuk manusia Ledakan, Kai Shen tidak bisa menahan Perutnya tenggelam, dan dia membuangnya Menghancurkan sebuah bukit menjadi berkeping-keping Jade Dragon Imortal lepas landas, memegang tongkat di kedua tangan, dan menebas lurus ke bawah Senguang melindungi tubuh Dewa Kai dengan cepat menjadi tenang karena terkejut Dan semua energi di tubuhnya dituangkan ke Kai Kai ini dapat dikatakan sebagai harta pertama Dewa Kai Terbuat dari tujuh zat berbeda yang ditempa oleh Tuhan dan mengandung tujuh kekuatan berbeda Ada formasi ilahi pelindung tubuh yang terintegrasi ke dalamnya Sumber petir tersembunyi di setiap benang sutra Dan ada api pemusnahan yang tersimpan di lengan baju Sejak menjadi Dewa, Dewa Kai telah berulang kali berkorban Kai ini Melemparkannya seperti banyak sumber daya Hari ini, pakaian berwarna-warni ini telah menjadi artefak suci tertinggi tingkat Hunyuan Dan bahkan dapat dianggap sebagai artefak suci tertinggi tingkat Subdewa Wow, ribuan sinar cahaya keluar dari pakaian berwarna-warni Seperti lampu ajaib yang mekar Jika bukan karena formasi ilahi di ruang angkasa Cahaya ilahi akan dapat menerangi seluruh surga Singhuan Mengubah puluhan juta mil menjadi lautan cahaya ilahi Kekuatan Wu Jin Zantian Zhu dan Kai bertabrakan Dan bumi bergetar hebat, tenggelam ke bawah Yulong Xian dan Kai Shen bertempur di tanah Dan mereka bertarung sampai bukit-bukit di gobi merah dan kuning runtuh Tanah hancur, dan debu beterbangan Zhang Ruo Chen menggantung di udara Memegang 10.000 mantra Xi Melemparkan mantra darurat dan dunia bawah Dan mengendalikan Dewa Naga Giok Mantra sihir dunia bawah Dao Militer adalah mantra inti Dalam gulungan prajurit dunia bawah Saya tidak tahu apakah itu karena kehendak suci wuji Atau bantuan dari hati kebenaran Kecepatan belajar dan kecepatan pemahaman Zhang Ruo Chen saat ini sangat cepat Dalam waktu yang sangat singkat Dia mempelajari metode pemurnian mayat di gulungan prajurit dunia bawah Namun, sangat sulit untuk mengolah mantra sihir Yang mengendalikan pertempuran mayat Zhang Ruo Chen hanya menguasai bulunya Dan dia harus meminjam 10.000 Xi mantra untuk menampilkannya Selain itu, Yulong Xi'an berbeda dari mayat lain Sejak awal, itu anehnya hidup Dengan kemarahan yang sangat keras dan kekuatan tempur yang kuat Dengan kekuatan mental urutan ke-74 Zhang Ruo Chen Dia telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya Dalam waktu singkat, saya khawatir tidak mungkin untuk memperbaiki mayat lain Boom! Gobi merah kuning yang luas tenggelam Yulong Xi'an berubah menjadi seberkas cahaya perak Terbang keluar dari debu Dan muncul di samping Zhang Ruo Chen Memegang Wu Jin Zantian Zhu di satu tangan Dan salju kecil lainnya tangan putih Meraih mengenakan mantel bernoda darah Jelas, klon Kai Shen telah diledakkan olehnya Zhang Ruo Chen mengambil Kai dari tangannya Merasakan roh jahat yang kuat di tubuhnya Jakunnya bergerak naik turun Dan dia benar-benar takut dia tidak bisa mengendalikannya Setelah dipukul olehnya, Zhang Ruo Chen harus meledak Ketika tubuh asli dari kursi ini tiba Kalian semua harus mati Suara serak dan serak datang dari tanah Di bawah tanah yang terendam Gumpalan cahaya ilahi terbang keluar Terbang menuju arah di luar Gobi merah kuning Setiap sinar cahaya ilahi adalah pemikiran ilahi dari Dewa Kai 30 juta pikiran spiritual Dan sekarang ada kurang dari 3.000 Zhang Ruo Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum Merobohkan 12 lonceng yang melahap jiwa Dan memasukkan semua pikiran spiritual Yang tersisa dari Dewa Kai ke dalam lonceng Di tanah, penguasa Minghua Fang Linglung Melihat lelaki tua itu dan Yulong Xian berdiri di udara Pikirannya menjadi kosong Meskipun dia belum pernah melihat Yulong Xian Dia telah melihat patung dan potret Yulong Xian Kota Dewi di dunia White Queen, Kai God, Black Heart Demon Lord, Sang Hong, dan Bai Kinger Masih berada di Palace of God Queen Of, Kai Shen tiba-tiba memuntahkan darah dan jatuh ke tanah Dengan lebih dari setengah rambutnya memutih Dan kerutan muncul di wajahnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka Raja Iblis Hati Hitam dan Sang Hong keduanya berubah warna Dan segera membantunya berdiri Api ilahi yang membakar keluar dari mata Kai Shen Dan dia meraung siapa Siapa sebenarnya yang membunuh avatar kursi ini Bang, penghancuran klon dan 30 juta indera spiritual adalah masalah sepele Dengan bantuan pil obat, dimungkinkan untuk berkultivasi kembali Namun, jika kiyuan Kai hilang Dia akan benar-benar menjadi gila Raja Iblis Hati Hitam dengan dingin bertanya kepada Bai Kinger Apa yang terjadi? Mengapa pegunungan Yuhong begitu berbahaya? Klon Dewa Kai memakai kiyuan Kai Bagaimana bisa terjadi kesalahan? Bai Kinger tidak tertangkap Dewa Agungnya diintimidasi Dan berkata dengan ringan apa Iblis yang menanyai Junior Junior telah mengatakan sebelumnya bahwa Kuil Yuchen sangat berbahaya Iya, ada Dewa Luar Angkasa yang ditinggalkan oleh Tuan Fang Chun di Kuil Yuchen Arai, bahkan jika Tuan Kota pergi, dia harus berhati-hati Kata Ratu Putih, ayo pergi, ayo pergi dan lihat Kuil Yuchen yang disebut sangat menakjubkan bahkan para dewa besar pun tidak bisa menerobosnya Master Iblis berhati hitam itu curiga dan tidak percaya Bai Kinger dan Bai Queen Dia mengambil Sang Hong dan berjalan keluar Hanya Dewa Kai, Bai Kinger sudah khawatir bahwa Zhang Ruochen tidak akan mampu menahannya Apakah mereka akan membiarkan mereka bergegas lagi? Dia berkata peninggalan yang mulia sangat aneh sehingga bahkan para dewa besar pun harus kagum Seratus ribu tahun yang lalu, Yulong Sian, pemilik sebelumnya dari lapangan 12 Dewi Jatuh ke dalamnya, Hong Ji berhenti, wajahnya tiba-tiba berubah Kenapa kamu tidak mengatakan ini sebelumnya? Raja Iblis Hati Hitam sangat marah, matanya seperti dua jurang dan kolam hitam Dewa Naga Giok jatuh di Kuil Yuchen, di mana Raja Iblis Hati Hitam dan Sang Hong berani pergi dengan mudah Mereka tidak ingin mengambil nyawa mereka sendiri karena Dewa Kai Bai Kinger memandangnya dan berkata, kalimat mana yang dimaksud Iblis Junior mengatakan di awal bahwa Kuil Yuchen adalah dojo dari murid kedua Singhuan Tianzun Dan itu sangat berbahaya Omong-omong, kamu harus bergegas dan pergi Kuil Yuchen, jika Dewa Kai mengalami kecelakaan Tidak mudah bagi Dewi 12 lapangan untuk menjelaskan ke pengadilan surga Ketika dia mengatakan ini, sosok cantik anggun dan anggun Bai Kinger perlahan berjalan keluar dari Kuil Ratu Dewa Ternyata dia sudah lama menebak identitas Black Heart Demon Lord dan God of Kai Bai Kinger, Bai Kinger, apakah kamu sudah menghitung God of Kai sejak awal? Sang Hong melihat ke pintu gerbang Istana Ratu Dewa, melihat Bai Kinger pergi Penilaiannya terhadap wanita ini naik ke tingkat yang baru Pada saat yang sama, minatnya padanya menjadi lebih kuat Dia tahu bahwa meskipun bunga ini indah, penuh dengan duri beracun Tetapi dia hanya ingin memetiknya Semakin berbahaya, semakin seru Aura Dewa Kai terlalu kuat, dan itu terbang di langit Dan seluruh langit berbintang adalah dunia luas ratusan juta mil Dan aturan langit dan bumi menjadi tidak teratur Titik, sepertinya kiamat akan datang, langit akan runtuh Para pembudidaya Singhuantian semua dikejutkan oleh nafas ini Dan menatap langit dengan panik Kekuatan yang menakutkan, itu pasti Dewa yang agung Siapa itu? White Queen Itu tidak mungkin dunia neraka, atau Dewa Surga yang agung Pasti mematahkan pola dan membawa api perang Apakah itu Dewa? Biarawan suci, orang biasa, atau burung dan binatang? Mereka semua terperangkap dalam bayang-bayang menakutkan para Dewa Perkasa Saya tidak tahu berapa miliar biksu dan manusia, berlutut di tanah dan membungkuk Saya tidak tahu berapa banyak binatang buas dan burung-burung eksotis tergeletak di tanah dan gemetar Dalam sekejap, Dewa Kai mendobrak gobi merah dan kuning, dan tubuhnya tiba-tiba tumbuh setinggi 8.000 kaki, berubah menjadi raksasa yang mengjulang tinggi Dia tidak sengaja merangsang auranya, tapi aura yang keluar dari tubuhnya langsung meresap ribuan mil dan menutupi seluruh gobi Bang-bang, 100.000 tahun yang lalu, pola ilahi Yulong Sian yang tersisa di gobi merah dan kuning dipatahkan satu per satu Tidak dapat bersaing dengan kekuatan Dewa Kai Boom, Kai Sian melangkah maju, menghancurkan berbagai kekuatan spasial yang ditinggalkan oleh Tuan Fang Chun Ruang terlipat dibuka, dan tanah 10 mil menjadi lebar ribuan mil Bahkan jika Yulong Sian dan Tuan Fang Chun sangat kuat saat itu, ketika tubuh asli Dewa Agung datang Mereka masih menghancurkan sarana yang mereka atur dengan kecenderungan menghancurkan orang mati Yang disebut daerah terlarang, itu dilarang bagi Sage Agung, tetapi tidak harus bagi para dewa Itu dilarang bagi para dewa, tetapi para dewa besar sangat mungkin untuk datang dan pergi dengan bebas Tubuh asli Dewa Kai datang begitu cepat Zhang Ruochen berdiri di bawah gerbang Kuil Yuchen, melihat dari jauh, wajahnya sangat serius Merasakan kekuatan luar biasa dari Dewa Kai, penguasa Ming Hua Fang bahkan tidak bisa bernapas Dan berkata pangkalan kultifasi Dewa Kai, di atas penguasa kota, formasi Dewa Ruang Angkasa mungkin tidak dapat menghentikannya Menunggu dunia yang kuat, sebagai penguasa dunia, kultifasi Dewa Kai secara alami bukanlah masalah sepele Waktunya terlalu singkat, sembilan formasi belum sepenuhnya diperkuat dan dikembalikan ke kekuatan aslinya Zhang Ruochen tidak tahu apakah dia bisa berhenti ini Hormatilah Dewa Garang yang tiada taranya Kekuatan ilahi Dewa Kai tampaknya tidak ada habisnya Di bawah kehancurannya, ruang yang awalnya ribuan mil dari Gobi telah berkembang pesat Dan telah menjadi lebih dari seratus ribu mil Dan, itu terus berkembang Tiba-tiba, Zhang Ruochen dan pemilik Ming Hua Fang hanya merasa tubuh mereka disambar petir Itu terdeteksi olehnya dan mengunci lokasi kami, kata Zhang Ruochen Dewa Kai terbang lurus ke arah Kuil Yuchen dan meraung aku telah menemukanmu Keluarlah padaku Dengan telapak tangan yang panjangnya beberapa ribu meter Dia menghancurkan garis para dewa dan menghancurkannya Lapisan penghalang ruang angkasa, membentang ribuan mil Muncul di atas gerbang kuil dan menekan mereka Telapak tangan belum tiba Tetapi Zhang Ruochen dan penguasa Ming Hua Fang telah merasakan bahwa Seratus ribu gunung suci menekan mereka Dan menjadi sangat sulit untuk mempertahankan postur berdiri Aji, Zhang Ruochen berteriak Dan kekuatan mental di tubuhnya terus melarikan diri Bergegas ke formasi dewa luar angkasa Arai dewa ruang pertama dimanifestasikan Berubah menjadi disarai melingkar dengan diameter ribuan mil Tergantung di atas Zhang Ruochen dan penguasa Ming Hua Fang Segera setelah itu, disarai dari arai dewa ruang kedua muncul Yang sepenuhnya terhubung ke yang pertama Superposisi dari dua arai meningkatkan kekuatan Tuan tua, aku akan membantumu Tuan Ming Hua Fang menggerakkan tubuhnya untuk memperluas dunia para dewa dan menyatu dengan bumi Di dunia para dewa, aliran aura yang stabil mengalir ke susunan dewa ruang angkasa Membuat susunan dewa berjalan dengan kecepatan lebih cepat Yang ketiga, keempat, sembilan formasi dewa ruang angkasa semuanya ditampilkan Satu terhubung satu sama lain, cocok satu sama lain, terjalin satu sama lain Membentuk gerbang dewa laut bintang, kuil yang tergantung di langit, ruang lubang hitam dan seterusnya Sembilan keajaiban luar angkasa yang berbeda Sembilan arai penghindaran Yin Ukulan Kai Shen gagal, dan dia mengeluarkan dengungan keras Berkata, jika Tuan Fang Chun secara pribadi mengendalikannya, kursi ini mungkin masih takut Hanya kalian berdua yang bisa memainkannya Penghindaran Yin Berapa kekuatan sembilan formasi Matikan Api Dewa Kai baru saja maju selangkah Lalu melintasi ribuan mil Muncul di depan kuil Yu Chen Membuka mulutnya dan menyemburkan api merah Api ilahi sangat berapi-api Mampu membakar langit dan mendidihkan laut Langsung melelehkan bumi dan menghancurkan ruang Mengungkapkan kekosongan yang luas dan gelap Ruang itu langsung dimusnahkan oleh api Hanya area yang dicakup oleh sembilan arai Yin Dun Dan reruntuhan kuil Yu Chen Yang dapat memblokir api kesunyian karena kekuatan misterius yang terselubung di dalamnya Kai Shen memupuk jalan Yin dan Yang Satu Yin dan satu Yang Mereka semua berada di puncak Dan mereka memandang rendah alam semesta Di antara mereka Pemusnahan api langit mewakili matahari Dan suhunya mencapai 30 juta Bahkan dewa agung dengan basis kultivasi yang lebih tinggi darinya sulit untuk mengolah api ilahi yang begitu menakutkan Dan tubuh ilahinya Yang mampu memelihara api ilahi dengan suhu 30 juta Dapat membayangkan betapa kuatnya itu Paman, hal besar itu buruk Pemusnahan api langit dirancang untuk mengatasi sembilan formasi Yin Escape Pola formasi ruang menunjukkan tanda-tanda mencair Kita mungkin tidak dapat menghentikannya untuk waktu yang lama Suara gugup aji terdengar di telinga Zhang Ruo Chen Mata Zhang Ruo Chen dingin dan dia berkata Jika kita tidak bisa menghentikannya Kita akan membawanya ke tanah Di kedalaman jurang Ada hantu tua yang misterius dan tidak dapat diprediksi Dan bahkan Yulong Xian telah jatuh di sana Tidak peduli seberapa kuat Kai Shen Itu mungkin tidak lebih kuat dari naga giyok abadi 100 ribu tahun yang lalu Boom! Dalam waktu kurang dari setengah jam Gobi merah dan kuning yang panjangnya ratusan ribu mil berubah menjadi lautan api Tanah meleleh dan berubah menjadi lava Di dunia magma ratusan ribu mil Tidak ada makhluk yang bisa bertahan Ada beberapa dewa dan biksu suci yang diam-diam memasuki Gobi merah dan kuning untuk menyelidiki Dan mereka terbunuh oleh api pemusnahan dan berubah menjadi abu sebelum mereka bisa melarikan diri Shen Huo menyalakan pegunungan Yuhong dan menyebar ke kota Dewi pertama ribuan mil jauhnya Itu menyebar sampai ke bagian bawah kota Hanya untuk diblokir oleh formasi pertahanan besar Shen Huo menyebar ke ujung lain pegunungan Yuhong dan memasuki laut Menyebabkan puluhan ribu mil, ratusan ribu mil Mendidih triliunan biksu akua meninggal secara tragis Berubah menjadi mayat mengambang, dan mengapung di atas air Para biksu di Fasgodes City sudah berdengung Dan mereka semua mendiskusikan peristiwa apa yang telah terjadi Tapi tidak ada yang berani keluar dari formasi pertahanan untuk menyelidiki Apakah Dewa Agung bertarung? Api perang telah menyebar ke Xing Huantian Sekali di dunia, pertempuran tingkat dewa yang hebat pecah Dan dunia besar tidak jauh dari kehancuran Belum tentu, Xing Huantian adalah Xing Huantian bagaimanapun juga Dunia besar yang telah diatur tidak begitu mudah untuk dihancurkan Tetapi tidak dapat dihindari bahwa kehidupan akan hancur Istana Ratu Dewa Ratu Bai berkata dengan suara dingin Apakah Dewa Kayi Gila? Dengan tembakan putus asa seperti itu Dia takut dunia neraka tidak akan tahu bahwa dia telah datang ke Xing Huantian Begitu Dewa Besar dunia neraka dibawa masuk Apa konsekuensinya? Apakah dia tidak tahu? Master Iblis berhati hitam juga tahu bahwa Dewa Kayi terlalu gegabuh kali ini Dan berkata Bagaimanapun, Ki Yuan Kayi adalah artefak suci tertinggi tingkat sub-dewa Dan itu adalah harta pertama dari dunia yin dan yang Dan tidak boleh hilang Jika lapangan 12 dewi dihancurkan dalam pertempuran para dewa Itu tidak akan ada gunanya bagimu Meninggalkan kata-kata ini White Queen berbalik dan meninggalkan kuil dewi Raja Iblis Hati Hitam bertanya apa pendapatmu tentang Tian Sun Apakah kamu ingin aku menghentikan Dewa Kayi? Mata Sang Hong dingin, tetapi dalam, dan berkata tidak Xing Huantian memiliki terlalu banyak rahasia Ratu Putih Hebei Kinger adalah orang yang sangat bijaksana Kultifasi Kayi adalah tirani Dan dia hanya meminjam tangannya untuk mengeluarkan rahasia ini Dengan paman keempat di Xing Huantian Semuanya terkendali Formasi mulai mencair di area yang luas Dan ada celah Dalam formasi ilahi Planet-planet jatuh dari gedung Kuil runtuh Dan api surgawi nirvana menyusup dan mendarat di sekitar Zhang Ruochen dan penguasa Ming Hua Fang Struktur formasi rusak parah Tubuh utama Ming Hua Fang menghabiskan banyak energi Wajahnya pucat Dan tubuhnya terluka Dan tubuhnya yang halus menjadi gemetar Berkata saya khawatir Kayi Shen telah mencapai alam Taibai Pergi Mundur ke kuil Zhang Ruochen meraih sambil memegang pergelangan tangannya yang putih dan ramping Dia bergegas keluar dari sembilan formasi yin dun dan memasuki reruntuhan kuil Yuchen Pemilik Ming Hua Fang menemukan bahwa tangan pihak lain tidak tua atau keriput Dia menoleh dan melihat sekeliling Dia terkejut menemukan bahwa lelaki tua berambut putih itu menjadi muda dan tampan Dengan rambut hitam panjang dan tampan Wajah penuh sinar matahari yang tak terbatas dan persona maskulin yang elegan Tanpa sadar, aku sudah gila Tidak seperti dewa lain, Tuan Ming Hua Fang belum berlatih pertapaan di dunia Tetapi telah memasuki dunia untuk berkultivasi Itulah sebabnya ia hampir akrab dengan generasi baru putra kesayangan surga Dalam sekejap, Zhang Ruochen dikenali Ternyata itu dia Untuk sementara, jantungnya berdetak tanpa henti Suasana hatinya sangat aneh Dia sangat bingung Dan dia bahkan tidak berani menatap Zhang Ruochen lagi Dengan pengalamannya selama 60 ribu tahun Dia tidak pernah menemukan sesuatu yang aneh Dan seharusnya tidak seperti ini Matahari benar-benar menghilang di ujung langit Dan Xing Huantian berubah dari siang ke malam Kai Shen secara alami merasa bahwa Kekuatan sembilan formasi yin dun sangat berkurang Dan akan menghancurkan formasi ilahi dalam sekali jalan Tiba-tiba, napas yang mengerikan datang dari atas Lihatlah, saya melihat bahwa langit benar-benar berubah menjadi merah darah Dan awan berkumpul menjadi lautan darah yang luas Tuhan, turun Bukan hanya lapisan langit Bukan hanya lapisan laut Ini adalah lima kali lipat Di atas lautan darah Ada lautan api Lautan guntur Lautan kabut kematian Laut gelap Lima lapisan surga Dan lima lapisan laut Ditekan secara bersamaan Wu Zhonghai Bagaimana mungkin? Sue Jue Bagaimana kamu bisa berada di Xing Huantian? Kai Shen sangat ketakutan sehingga dia kehilangan suaranya Dan segera melarikan diri keluar pegunungan Yuhong Tapi dia tidak bisa melarikan diri Wu Zhonghai menekannya Aum, Dewa Kai mengeluarkan raungan panjang Dan tubuh Dewa setinggi 8000 Zhang mekar Dengan kecemerlangan yang puluhan kali lebih terang dari bintang-bintang Dengan tangan terangkat Dunia para Dewa dengan Yin dan yang bergantian diturunkan Dengan lima konfrontasi laut berat Itu hanya berlangsung selama tiga napas Dan dunia surgawinya mulai hancur Dan bahkan tubuh surgawinya tampak retak Boom, dunia alam Dewa Kai tidak berbeda dengan dunia besar Sungai mengalir dan gunung menumpuk Tetapi pada saat ini Itu benar-benar runtuh dan menjadi rusak Dewa Kai sangat dibenci sehingga dia ingin menjadi gila Dan giginya akan hancur Saya tidak tahu berapa triliun aturan dan pola ilahi Yang mengalir keluar dari dunia para Dewa yang rusak Mengalir di sekitar tubuh ilahinya Mengembun menjadi bola cahaya dengan diameter 10.000 kaki Dan terus bertarung melawan 5 lapisan laut Sial? Jika Kiwan Kai di kursi ini masih ada Mengapa menggunakan dunia para Dewa untuk memukulnya dengan keras? Retakan di tubuh Kai menjadi semakin banyak Kai Shen menyadari bahwa kemunculan Dewa Perang Darah bukanlah kebetulan Dan itu belum tentu benar Dari awal hingga akhir Dia dan Dewi 12 Fang yang menghitung sendiri Pertama, menggunakan sumber ilahi Tianzun sebagai umpan Ia kehilangan tiruan, 30 juta pikiran spiritual, dan kiyuan kai Setelah itu, dia menggunakan formasi penghindaran 9 yin untuk menarik perhatiannya Hanya dengan begitu dia dapat menggunakan Wu Zhonghai untuk menekannya secara mengejutkan Sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri Bahkan dengan sedikit kewaspadaan Kai Shen dapat melarikan diri dari Wu Zhonghai Dan dia tidak akan sepasif dia sekarang Dewa yang hebat, jika dia ingin melarikan diri Bahkan Sekte 5 Kemurnian ketika dia belum mencapai ranah Dewa yang mulia Sangat sulit untuk membunuhnya Sama seperti Dewa Agung Nguentong Dewa yang hebat, memilih untuk bertarung sampai mati Kemudian bahkan jika basis kultifasinya tidak jauh berbeda Mereka mungkin terbunuh Dalam situasi saat ini Tidak ada keraguan bahwa Dewa Perang Berdarah menggunakan Wu Zhonghai untuk menekan Dewa Kai Memaksanya untuk bertarung sampai mati Karena, dia telah melewatkan waktu terbaik untuk melarikan diri Pertempuran, Dewa Kai meraung Rambutnya berdiri satu per satu Dan pusaran yin dan yang muncul di dadanya Kebenaran mendalam dao api dan kebenaran mendalam dao air dalam tubuh Memobilisasi seluruh Xing Huantian Dan bahkan aturan dao api dan dao air Memerintah di bidang bintang di sekitarnya Dewa Kai memiliki basis kultifasi yang dalam dan jiwa yang kuat Dengan maknanya yang dalam Ia dapat memobilisasi aturan langit dan bumi di bidang bintang yang sangat luas Jauh melebihi dewa-dewa baru seperti Wuma Jiuxing dan Baikinger Wuma Jiuxing hanya bisa mengandalkan profound truth of the Dao of the Blade Untuk memobilisasi aturan Dao of the Blade di dunia Xing Huantian Baikinger mampu memobilisasi aturan asal langit dan bumi di bidang bintang dekat Xing Huantian Berdasarkan makna mendalam dari sumbernya Dan Dewa Kai, jangkauan yang dapat dimobilisasi adalah 10.000 kali 100.000 kali lipat dari mereka Dan di alam semesta yang luas dengan diameter lebih dari 1 triliun mil Saya tidak tahu berapa banyak aturan api dan air Terus menerus bergegas menuju Xing Huantian Bertemu dengannya Di seluruh bidang bintang Cahaya semua bintang sedikit redup Aura Kai Shen menjadi lebih kuat dan lebih kuat Dan satu telapak tangan berubah menjadi dunia api Dan yang lainnya menjadi lautan air yang lemah Apakah kamu mampu melakukan ini? Sosok Zuoran, Dewa Perang Darah Jue Berdiri di atas Wu Zhonghai Perkasa dan mendominasi Dengan dengusan dingin dari mulutnya Dia tidak memberi Kai Shen kesempatan Untuk terus memobilisasi aturan langit dan bumi Dan naik ke puncak Dia turun dengan satu kaki Dan tubuhnya seperti seberkas cahaya Melewati lima lapisan laut Dan menginjak bola cahaya pola ilahi biasa Dengan diameter 10.000 meter Dengan ledakan, bola cahaya itu pecah Kaki Dewa Perang berdarah jatuh di atas kepala Dewa Kai Boom! Bumi di bawah kaki Kai Shen tidak tahan dengan kekuatan yang kuat ini dan hancur Keduanya jatuh langsung ke kedalaman jurang Ini bukan kebenaran mendalam dari lima lapisan laut Dan Anda bukan Dewa Perang penghakiman darah Saya tahu ini Ini adalah ini adalah kebenaran mendalam dari alam semesta evolusi besar Yang dapat mengubah semua yang ada di dunia Kamu adalah langit yang tandus Surga yang tandus Kai Shen marah Suara itu datang dari tanah Tetapi suara itu gagal mencapai tanah Dan itu dihilangkan oleh lapisan kekuatan ilahi Kamu tahu terlalu banyak Ekspresi ketidakpedulian muncul di wajah Dewa Perang Darah Jue-Jue Dan dia menginjak tengkorak Dewa Kai Dan menghancurkannya Tabrakan Di jurang Suara rantai mendorong terdengar Tangan ilahi yang busuk terulur Meraih tubuh ilahi Dewa Kai Dan menyaretnya ke kedalaman jurang saat dia berjuang Dewa Perang Berdarah berubah menjadi cahaya yang menyilaukan Membubung ke langit Dan kembali ke tanah Boom Dengan kuil Yuchen sebagai pusatnya Gempa bumi besar terjadi di Singhuantian Di pegunungan Yuhong yang membentang sejauh 5000 mil Puncaknya runtuh Dan seluruh jajaran gunung diratakan dengan tanah setelah Dewa Agung Yang sangat mengejutkan Gempa berangsur-angsur meredah Tetapi kekuatan Dewa Agung masih mengamuk Dan tidak ada yang berani keluar dari kota Dewi Pertama Bahkan Tuhan yang benar tidak terkecuali Di malam hari Di lingkaran Tai Chi Aturan hidup mengalahkan aturan kematian Zhang Ruochen berubah menjadi penampilan muda Dan tubuhnya penuh vitalitas Dia berdiri tegak Berdiri di aula batu yang terpelihara Dengan baik di reruntuhan kuil Yuchen Dengan tangan di punggungnya Memandang dunia merah darah di luar Dikatakan bahwa itu benar-benar terpelihara Tetapi pada kenyataannya Hanya 72 pilar batu yang masih berdiri Dan atap aula compang kemping Tidak ada dinding atau jendela sama sekali Mengungkapkan pergantian tahun Satu demi satu akibat tirani Dewa Agung Seperti gelombang raksasa di laut Bergegas Dan diblokir oleh kekuatan tak terlihat di luar kuil Tidak dapat memasuki reruntuhan Tuan Ming Hua Fang duduk di tanah Dengan punggung bersandar pada pilar batu Menatap profil Zhang Ruochen Di bawah lampu merah darah Ia memiliki profil yang berat Alis yang tampan dan batang hidung yang lurus Menunjukkan temperamen yang kuat dan dalam Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini Pikiran seperti itu muncul di kepala Ming Hua Fang Akhirnya Penguasa Ming Hua Fang terbatuk dua kali Menarik mata Zhang Ruochen pada dirinya sendiri Dan berkata dengan senyum licik Dewa Perang Darah Jue benar-benar mencintaimu Tetapi dia datang ke Singhuantian secara pribadi Tidak heran kamu bisa tidak takut Zhang Ruochen berkata Kamu salah? Dia bukan kakekku Bukankah dia Dewa Perang Darah? Tuan Ming Hua Fang sedikit terkejut Lalu menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak mungkin Dunia tahu bahwa niat suci tingkat kedua dari Dewa Darah Adalah lapisan kelima laut Telah berubah menjadi lima lapisan lautan makna yang mendalam Pertempuran Tianan? Langit berbintang Megatron? Siapa yang tahu? Zhang Ruochen tidak menjelaskan lebih lanjut Melihat wajahnya yang pucat Dia sepertinya terluka parah Apakah kuil Yuchen tempat Baikinger memintamu untuk datang? Zhang Ruochen berjongkok Meraih pergelangan tangannya yang putih dan halus Memobilisasi energi kehidupan di lingkaran Tai Chi Dan memasukkannya ke dalam tubuhnya Dalam proses membantu kesembuhannya Ia juga merasakan makna hidup yang sebenarnya Ada sedikit kehangatan dari lengan penguasa Ming Hua Fang Dan matanya menatap wajah tampan Zhang Ruochen dari dekat Dia begitu lembut dan menyentuhnya dengan hati yang kuat Perasaan yang diberikan pria tua itu kepada guru Ming Hua Fang adalah bahwa dia berbakat dan layak dikagumi Dan di dalam hatinya ada rasa syukur bahwa dia telah menyelamatkannya dari dewa Kai Namun, Zhang Ruochen memberinya perasaan bahwa dia tenang dan simpatik Dan dia jelas bukan orang yang licik dan berbahaya Ketika kedua orang itu tumpang tindi Penguasa Ming Hua Fang menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan kuil yang rusak ini dan langit merah darah di luar Bagaimanapun, dia adalah dewa yang telah berlatih selama 60 ribu tahun Dia dengan cepat keluar dari emosinya dan berkata sambil tersenyum Hei, Zhang Ruochen, apa hubungan antara kamu dan tuan muda kita? Mendengar kalimat itu Zhang Ruochen baru saja bertanya Bagaimana mungkin pemilik Ming Hua Fang tidak menebak Pasti ada sesuatu yang rumit di antara mereka berdua Zhang Ruochen berkata hubungan kerjasama Kerjasama untuk berurusan dengan para dewa surga Kata Ming Hua Fang Zhang Ruochen berkata kamu tahu terlalu banyak Itu tidak akan baik Pemilik Ming Hua Fang melemparkan pandangan kesal Dan kemudian berkata kalau begitu katakan padaku Mengapa kamu datang ke Sing Huantian? Mengapa kamu berubah menjadi senja? Penampilan busuk Apakah anda jatuh cinta dengan seorang wanita tertentu di Dewi 12 Square kami Dan membuat ide yang buruk? Zhang Ruochen tidak ingin mengatakan lebih banyak Menutup matanya dan merasakan aliran Ki kehidupan dalam lingkaran Tai Chi Dan Ki kematian dalam prosesnya Jika kamu tidak berbicara Itu berarti tebakanku benar Dewa Pedang Meri benar-benar romantis Atau katakan padaku Siapa yang kamu suka? Kakak, aku bisa membantumu Kata Ming Hua Fang Zhang Ruochen berkata Kakak masih ingin belajar ritme Tuan Ming Hua Fang menutup bibir merahnya Tetapi memelototinya Tiba-tiba Zhang Ruochen menarik telapak tangannya Berdiri perlahan Dan melihat keluar dari Aula Batu Saya melihat sosok Dewa Perang Berdarah yang tinggi dan agung Berjalan ke gerbang kuil Datang ke pohon kembang sepatu yang pernah mengubur Dewa Naga Giok Meletakkan tombak naga darah di tanah Dan berdiri dengan tenang Mengetahui bahwa pihak lain sedang menunggunya Zhang Ruochen berjalan keluar dari Aula Batu dan menyambutnya Tuan Ming Hua Fang berdiri Berdiri di bawah pilar batu Memandangi pohon kembang sepatu yang penuh dengan bunga merah Matanya tertuju pada Dewa Perang Dan dia segera menunjukkan ekspresi kagum Dia tidak berani bertemu langsung dengan Zhang Ruochen Tetapi pihak lain adalah salah satu dari sepuluh pembunuh klan utama Dari klan darah mayat hidup Dewa Perang Berdarah tidak melihat Zhang Ruochen Yang berjalan dari belakang Dia menatap batu nisan dan berkata Menarik bahwa orang mati dapat memanjat keluar lagi Dan berubah menjadi makhluk pembunuh Metode rahasianya adalah dia yang berkorban Hati Zhang Ruochen sedikit bergetar ketika dia tiba-tiba menanyakan kalimat ini Tidak bisa menyembunyikan apapun darinya Bagaimana dia mendapatkan wawasan Perlu dicatat bahwa gulungan prajurit dunia bawah telah hilang selama ratusan ribu tahun Ada delapan volume buku dunia bawah Yang manapun sebanding dengan pembelajaran tiada taraf di daftar kekuatan ilahitai Legenda mengatakan bahwa kombinasi delapan volume dapat mengungkapkan rahasia umur panjang Siapa di dunia ini yang tidak ingin hidup selamanya Semakin kuat basis kultivasi, semakin banyak pemikiran Gulungan prajurit dunia bawah tidak hanya sangat penting bagi hades dan kuil gelap yang perkasa Tetapi juga bagi semua makhluk tertinggi di dunia saat ini Setelah berita menyebar Saya tidak tahu berapa banyak dewa yang akan menemukan Zhang Ruochen Yang pasti akan membentuk pusaran badai baru Zhang Ruochen sudah menebak bahwa dewa perang darah di depannya adalah Huang Tian Jadi tentu saja dia tidak akan mengakuinya dengan jujur Tetapi dia tidak ingin berbohong di depan dewa yang bijaksana dan sangat cerdas ini Sepertinya Anda telah melihat petunjuknya Mengetahui bahwa saya bukan darah absolut Dan mengambil tindakan pencegahan terhadap saya Huang Tian tidak berubah ke bentuk aslinya Dan masih berdiri di sana sebagai dewa perang darah absolut Namun, dalam bentuk naga dan harimau Ia tidak memiliki penampilan heroik dewa perang yang tak tertandingi Zhang Ruochen berkata Kamu sama sekali tidak bermaksud menggunakan penampilan kakekmu untuk menipuku Jika tidak, setelah memasuki kuil, kamu tidak akan berdiri di sini menungguku Tetapi akan bergegas ke olah batu untuk memeriksa lukaku dan bertanya Aku selama ini, kemana mereka semua pergi? Untuk berpura-pura, kamu harus berpura-pura sampai akhir Jadi, kamu berpura-pura menjadi kakekmu untuk menipu Kian Cheng Karakter utama Ming Hua Fang Para biksu di Godest 12 Square untuk mengetahui bahwa Anda ada di sini Sing Huan Surga, Anda tidak ingin para biksu di dunia tahu bahwa Anda membunuh Dewa Kai Keruntuhan kuil telah lama diselimuti gurun Meskipun Tuan Ming Hua Fang berdiri di aula batu, dekat, dia tidak bisa mendengar percakapan mereka Di mata Tuan Ming Hua Fang, dua pria di bawah pohon kembang sepatu yang penuh dengan safflower Keduanya heroik dan luar biasa, satu agung dan yang lainnya luar biasa Dan mereka semua adalah pria kelas satu di dunia Tombak pertempuran naga darah di tangan Huang Tian seperti naga hidup Bernapas, bernapas dalam gelombang, membentuk angin kencang Wow, di pohon kembang sepatu, kelopak berjatuhan satu demi satu, seperti hujan Mata Zhang Ruochen tertuju pada tombak naga darah Dengan hati-hati membedakan, dan berkata, ini tidak terlihat seperti palsu Tombak naga darah ini persis sama dengan dewa perang berdarah Dan itu tidak akan pernah menjadi ilusi Huang Tian Dao tombak ini disebut Sue Jue Bahan yang digunakan oleh tombak perang naga darah Sue Jue tidak terlalu berbeda Dan ada juga naga di dalamnya Zhang Ruochen melahirkan rasa absurditas yang kuat Cukup naif bahwa dewa perang darah Jue memberi nama Huang Tian kepada roh penjaga istana tujuh bintang Namun, dengan karakternya yang liar dan liar, hal seperti itu bisa dimaklumi Namun, dewa agung Huang Tian terkenal kejam, mengkhianati istana surga, membunuh mentornya, dan memotong dewi surga Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu Dia memperbaiki tombak ini dan menamakannya Sue Jue, yang sebagian besar secara khusus digunakan untuk mengadu darah Jue God of War Setelah membunuh orang, salahkan God of War Keduanya layak menjadi arogansi tak tertandingi dari Yuan Hui terakhir, yang satu tidak tahu malu, yang lain berbahaya, dan tidak ada yang kalah Kamu seharusnya tahu siapa aku, kan? Kata Huang Tian Zhang Ruo Chen mengangguk Apakah kamu tahu mengapa aku ingin membunuh Kai Shen? Apalagi, atas nama Blut Jue, kata Huang Tian Zhang Ruo Chen berkata Anda mungkin bisa menebak Huang Tian tinggi dan lurus, Yuan Ting Yuezi, sepasang mata yang menyala, mengungkapkan warna aneh, berkata bisakah Anda menebak? Zhang Ruo Chen benar-benar santai, tidak lagi seperti sebelumnya gugup dan sesak Bahkan jika pihak lain benar-benar iblis besar yang jahat dan licik, paling-paling dia akan mati Dia bertanya, apakah itu terkait dengan ras anti-dewa? Benar saja, ketika dia mendengar kata-kata ras penentang dewa, kekuatan ilahi Huang Tian keluar Di depan kekuatan ilahi ini, Zhang Ruo Chen seperti kano di lautan, yang bisa terbalik dan hancur berkeping-keping dalam sekejap Namun, Zhang Ruo Chen tidak memiliki rasa takut di matanya, dan berkata, tentu saja Dewa Agung tahu bahwa Ratu Putih adalah anggota ras anti-dewa Jika tebakanku benar, kelompok dewa yang dipimpin oleh Yi Tian Jun juga menggunakan rahasia ini untuk menahanmu Jadi, kamu, aku tidak bisa membunuh Kai Shen sendiri, jadi aku hanya bisa menyalahkan kakekku Huang Tian menatap Zhang Ruo Chen Dia jelas berdiri diam, dan tidak ada emosi di wajahnya, tetapi itu memberi orang perasaan angin dan hujan Zhang Ruo Chen hanya merasa bahwa dia tidak bisa bernafas, dan dia sepertinya melihat langit runtuh, tetapi dia masih berdiri dengan bangga dan menatapnya Bagaimana dengan Tuhan? Saya juga Tuhan, Yu Yao memberitahumu, kata Huang Tian Zhang Ruo Chen berkata itu tidak ada hubungannya dengan dia Kamu bukan satu-satunya yang bisa melihat rahasia dunia, aku juga bisa memata-matainya Datar, kali ini, Zhang Ruo Chen dihentikan Lagi pula, dia baru saja mendengar beberapa percakapan antara Sang Hong dan White Queen Dan kemudian, berdasarkan logika pekerjaan Huang Tian, dia menyimpulkan kemungkinan ini Zhang Ruo Chen berkata tidak ada lagi Sisanya, bukankah Dewa Agung memberitahuku? Kalau tidak, bagaimana mungkin Dewa Agung membiarkan Tuhan Dewa Yu Yao mengirimiku pesan dan membiarkanku pergi ke Danau Tianzun di Misan untuk menemuimu? Secara bertahap, kekuatan ilahi yang tak terbatas menghilang Dengan ekspresi sedih di wajah Huang Tian Dia melepaskan tangan besar yang meraih tombak itu, menatap bunga-bunga merah yang penuh dengan pepohonan Dan berkata, saya tidak ingin memberitahu siapapun tentang kisah saya Dan saya tidak Anda tidak perlu memberitahu siapapun Anda tahu tentang ras anti-dewa Berapa banyak? Klan anti-dewa awalnya adalah orang suci Itu hanya karena yang mulia surgawi anti-dewa 300 ribu tahun yang lalu Dan anti-dewa prasasti ketika pengadilan surgawi didirikan bahwa mereka mendapat nama anti-dewa Kata Zhang Ruochen Huang Tian sangat marah dan berkata para dewa pemberontak mewakili pengkhianatan orang bijak oleh para dewa di surga Dan mewakili rasa malu terdalam di surga dan dunia Tidak, itu juga termasuk dunia neraka Dan para dewa dunia, dunia neraka juga pengkhianat Akhirnya, ada beberapa dari mereka Malu, menghancurkan segala sesuatu tentang klan yang menentang Tuhan Dan melarang generasi mendatang untuk membicarakannya 30 ribu tahun yang lalu, dibawah kepemimpinan yang mulia surgawi yang menentang Tuhan 24 surga-surga dan neraka bertempur bersama sebelum yang tidak diketahui Hanya untuk menghentikan 50 ribu orang Satu Yuan akan bereinkarnasi untuk sebuah bencana Bencana datang, alam semesta hancur, semua makhluk hidup tidak ada Dan langit dan bumi kembali ke kematian dan kekacauan Mereka dikalahkan, 24 surga bertempur, dan hanya tiga yang kembali Tapi, itu bukan kekalahan total, setidaknya untuk dunia ini Ia telah memenangkan 200 ribu tahun jeda Dan malapetaka telah ditunda hingga 100 ribu tahun yang lalu Bencana 100 ribu tahun yang lalu hanya ditujukan pada alam suci dan 10 ribu tahun yang lalu Dunia-dunia tidak menyebar ke dunia neraka Jelas, kekuatan yang mendorong kehancuran besar berada di luar kekuatannya Itu sebabnya itu hanya bertahan selama 3 bulan, dan itu berakhir dengan tergesa-gesa Mereka bergabung untuk mengusir kekuatan itu Tapi saya tidak percaya legenda ini sama sekali Pada saat itu, semua dewa di istana surga sedang berjuang untuk mendukung kehancuran besar Bagaimana mungkin ada kekuatan cadangan untuk bertarung? Tidak ada pahlawan lagi Zhang Ruochen juga tahu sesuatu tentang apa yang terjadi pada anti-dewa Rache? Kenapa dia tidak marah? Huang Tian melanjutkan semua orang tahu bahwa malapetaka belum berlalu Namun, dunia neraka telah meluncurkan perang melawan alam surga Anda menduga bahwa dunia neraka telah dikendalikan oleh kekuatan yang mendorong bencana T. Ah, ada juga orang-orang di dunia neraka Mereka tidak bisa melihat petunjuknya, dan tidak ada yang bisa mengendalikan mereka Kata Zhang Ruochen Huang Tian Dao mereka yang melewati surga dan garis lintang telah mati dalam pertempuran Dengan yang mulia surgawi yang menentang Tuhan, seperti empat hari di neraka Atau mereka mati karena pembunuhan dan pembunuhan, seperti dewa kehidupan, dewa keberuntungan, dan patriarkian lao Entah mereka memilih diam, ini seperti dewa perang abadi dan kaisar besar Fengdu Sisanya memilih yang ekstrim Apa yang ekstrim? Kata Zhang Ruochen Huang Tian Dao 10 suku teratas di dunia neraka semua harus berperang dan membantai untuk menjadi lebih kuat dengan cepat Mereka ingin menghancurkan surga dan dunia, dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri secara ekstrim Dengan kekuatan neraka dunia, mereka akan berperang melawan mereka yang menyebarkan bencana Sebuah kekuatan untuk menghancurkan dunia Untuk menjadi lebih kuat, keinginan untuk membunuh, dan keinginan untuk haus darah Mungkin ada kekuatan yang mendorong, tetapi kekuatan itu hanya membangkitkan keinginan di hati mereka Apa hubungannya semua ini dengan ras anti-dewa? Kata Zhang Ruochen Huang Tian Dao karena mereka merasa bahwa itu adalah penghancuran besar seratus ribu tahun yang lalu Yang disebabkan oleh yang mulia surgawi yang menentang Tuhan Dan dalam menghadapi malapetaka yang tidak dapat mereka lawan Mereka akan menyalahkan semua kesalahan mereka pada orang bijak, yang pernah berjuang untuk mereka Jika klan anti-dewa memusnahkan klan, mereka tidak hanya dapat melakukan gencatan senjata dengan dunia neraka Tetapi mungkin mereka juga dapat memadamkan kemarahan dari kekuatan yang tidak diketahui Dan dunia neraka, mereka tidak ingin klan anti-dewa ada Dan mereka juga ingin menggunakan ini untuk memadamkan kemarahan kekuatan yang tidak dikenal Sebagai ganti lebih banyak waktu Jadi anti-protos menjadi korban dari suatu era Dia jatuh ke dalam emosinya sendiri Setelah waktu yang lama, Huang Tian menghela nafas panjang dan berkata pengorbanan mereka tidak ada artinya Setidaknya, sebagai ganti seratus ribu tahun kedamaian dan kemakmuran Semua orang telah memperkuat diri mereka sendiri dengan kecepatan tercepat Seperti pengadilan hari ini dan neraka Kekuatannya sudah lebih dari seratus ribu tahun yang lalu Zhang Ruochen berkata saya pikir pasti ada orang kuat yang telah menyerah pada kekuatan yang tidak diketahui itu di eselon atas surga dan neraka Jika tidak, tidak masuk akal dan lemah seperti itu Dan hal-hal yang menyedihkan, surga dan neraka Dan bagaimana para dewa neraka dapat mencapai konsensus Huang Tian menatap Zhang Ruochen dalam-dalam Melihat bahwa Zhang Ruochen merasa sedikit bersalah Dan dengan cepat berkata maksudku Penyerahan mereka mungkin saja keyakinan Seperti dunia neraka Keyakinan seorang biarawan pada takdir Keyakinan seorang biarawan pada cahaya di surga Mengapa kamu tidak menebak sedikit lebih berani Apakah mereka mengkhianati dunia ini Hanya sebagai ganti kesempatan untuk hidup kemana perampokan berikutnya Kata Huang Tian Mengukur mana adalah satuan waktu Dan juga merupakan waktu reinkarnasi langit dan bumi Untuk 50 ribu yuan akan Huang Tian menarik tombak blut jue-jue yang tertancap di tanah Lengannya bergetar hebat Tombak itu menunjuk ke Zhang Ruochen Dan raungan naga yang menghancurkan bumi terdengar Mengatakan begitu identitas mereka dari ras anti-dewa terungkap Surga dan neraka akan membunuh mereka Jadi, katakan padaku Dari mana kamu tahu rahasia ini Zhang Ruochen jelas merasakan niat membunuh di Huang Tian Dan dia tidak ragu bahwa dia berani membunuhnya dengan tombak Beraninya kamu menyembunyikannya saat ini Apalagi memainkan trik ke kanak-kanakan Dia berkata saya mendengar percakapan antara Zhang Hong dan White Queen Huang Tian tidak ragu Dan berkata dalam hal ini Selama kamu membunuhmu Kamu akan dibungkam Aku punya alasan untuk tidak membunuhmu Aku bisa melindungi mereka Kata Zhang Ruochen Huang Tian menunjukkan pandangan mencibir dan berkata dengan basis dan kondisi kultifasi anda saat ini Hampir tidak mungkin untuk mengalahkan salah satu dari mereka Beraninya anda berbicara tentang perlindungan Mereka memang semua kuat Bahkan jika itu gadis kulit putih Saya tidak yakin saya bisa menang Tetapi, dalam konfrontasi dengan para dewa di bawah Yi Tianjun Dapatkah salah satu dari mereka berani mengambil tindakan? Zhang Ruochen berkata bahkan jika anda adalah dewa yang agung Anda masih harus meminjam milik saya, kakek Hanya dengan menjadi terkenal Bisakah anda berani membunuh dewa? Gerbang kehidupan terbesar ada di tangan musuh Tidak peduli seberapa kuat basis kultifasi Apa gunanya? Bukankah anda masih harus menjadi dikendalikan oleh orang lain? Selama aku meminjam kekuatan suciku Aku akan berani masuk ke kota dewi pertama sekarang Mengambil nyawa Zhang Hong Ya Tuhan, beraninya kamu Ratu Bai, beraninya Tuan Yuyao Selama anda memberi saya waktu Saya pasti akan lebih kuat dari Sang Hong Dan lebih kuat dari Yi Tianjun di masa depan Saya ingin membunuh mereka Siapa yang bisa mengancam saya? Zhang Ruochen melirik tombak di dadanya Mengetahui bahwa ini alasan tidak cukup untuk meyakinkan Huang Tian Dan melanjutkan sejujurnya Nonabai memiliki sepersepuluh dari makna aslinya Sangat mungkin dia akan menjadi dewa utama sumber di masa depan Jika berita ini menyebar Itu masih akan menyebabkan kematiannya Tetapi saya tidak pernah mengungkapkannya kepada siapapun Jadi, mengapa saya menyebarkan berita bahwa dia adalah ras anti-dewa? Apakah itu baik untuk saya? Aku bahkan tidak berani pergi ke Danau Misan Tianzun Kenapa aku harus percaya padamu? Kata Huang Tian Zhang Ruochen tahu apa yang dia maksud Dan mau tidak mau menunjukkan tatapan pahit di matanya Dan berkata Saya tahu bahwa saya sama sekali bukan orang yang layak untuk hidup saya Ada terlalu banyak bahaya Terlalu banyak musuh Dan terlalu banyak orang yang ingin membunuhku Bukan hal yang baik bagi kekuatan untuk terlalu dekat denganku Aku tidak berani meminta Tianzun Baosya Hanya karena aku takut menyakiti Nonabai Huang mata Tian tiba-tiba menjadi dingin Zhang Ruochen berkata dengan cepat tapi Dia telah memaksa saya ke sudut sekarang Dan saya harus membuat pilihan Maka saya tidak berani meminta Tianzun Baosya Dan saya harus memintanya Ada banyak pria luar biasa di dunia yang ingin menikahi King Er Dan tidak ada kekurangan dari Anda Anda bukan orang terbaik di hati kursi ini Karena Anda sangat enggan Lebih baik kursi ini memberi Tianzun Baosya kepada orang lain Kata Huang Tian Zhang Ruochen berkata jangan memaksanya Sebelum konferensi Linglong Saya harus mendapatkan Tianzun Baosya dengan cara apapun Huang Tiandao Tianzun Baosya ada di tangan saya Bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Panggil kakekku Minta dia untuk datang dan membantuku menangkapnya secara langsung Sejujurnya Kakekku sudah lama menantikan cicitnya Kata Zhang Ruochen Cikun Lun Cikun Lun Termasuk Yan Ying Er Sebenarnya tidak bisa dianggap memiliki garis keturunan keluarga Jue Darah Huang Tian tidak menyangka Zhang Ruochen mengubah kata-katanya beberapa kali berturut-turut Dan berubah begitu cepat Dia bersenandung bagaimana jika Sue Jue datang Jika Anda ingin mengambil Tianzun Baosya dari kursi ini Dia tidak bisa melakukannya Itu Zhang Ruochen menunduk Melihat Feng Rui Ji Feng Dia berkata kalau begitu aku hanya bisa meminta Nona Bai untuk membantuku menangkap Jangan salah paham Aku tidak punya niat untuk mengancam Serahkan Tianzun Baosya kepada Nona Bai Bukankah itu cara terbaik baginya untuk memutuskan Kata-kata ini tiba-tiba menghantam kelemahan Huang Tian Dalam kehidupan ini Dia bisa menyerahkan kemuliaan Kekayaan Bahkan kultivasi Hidup dan mati Tetapi dia dikalahkan oleh satu kata cinta Di masa lalu Hanya ada cinta untuk White Queen 4.000 tahun yang lalu Dia pikir dia telah memutuskan hubungan ini Dan tidak akan ada lagi kekurangan Namun Kelahiran Bai King R memberinya lebih banyak cinta untuk anak-anak Menurut perilaku Huang Tian yang biasa Zhang Ruochen baru saja dibunuh oleh Yi Ji Dong Hanya karena penghalang jahat ini terlalu terlibat dengan Bai King R Sehingga dia tidak bisa kejam Seorang pria yang lahir di dunia Harus bertujuan untuk menaklukkan dunia Dan berdiri dengan bangga di langit berbintang ini Adalah ikatan terbesar antara anak-anak dan anak-anak Huang Tian tampak sedih dan mengambil kembali tombak itu Saya tidak tahu apakah kalimat ini Diucapkan kepada Zhang Ruochen atau kepada dirinya sendiri Saya tidak setuju dengan pernyataan ini Saya pikir orang yang kejam pasti tidak memiliki cinta Bagaimana mungkin orang yang kejam dan tanpa cinta Memiliki kasih sayang dan cinta yang besar Pembalasan Tuhan dan 24 langit tahun itu Adalah bukan hanya kasih sayang yang besar dan cinta yang besar Orangnya, kata Zhang Ruochen Huang Tian menatapnya dengan tatapan aneh di matanya Dan berkata, Zhang Ruochen Tahukah kamu bahwa banyak orang memiliki harapan besar untukmu Sue Jue berpikir bahwa kamu dapat melampaui kami Dan bahkan melampaui semua dewa dari zaman kuno Untuk saat ini, dan hentikan bencana Zhang Ruochen dengan gerakan di dalam hatinya Dia berkata, kamu memberi tahu kakekku rahasiaku di Singhuantian Sue Jue memintaku untuk membantumu Sebagai kesepakatan, dia bisa bersembunyi sementara Dan pinjamkan aku identitas dewa perang Blojue Zhang Ruochen hendak bertanya Tetapi Wang Tian mengangkat tangannya untuk menghentikannya Dan melanjutkan kamu tahu rahasia bahwa King Er dan yang lainnya adalah klan anti-dewa Mereka harus dikutuk Namun, dalam percakapan sebelumnya Saya dapat melihat bahwa Anda masih memiliki hati yang murni Saya bersimpati dan marah pada apa yang terjadi pada ras anti-dewa Untuk saat ini, saya akan mempertimbangkan Anda sebagai sesama Tapi tidak cukup bagiku untuk berjanji menikahi King Er untukmu Tidak layak untuknya Jika Wang Tian juga dipaksa oleh Bai King Er untuk tidak memiliki jalan keluar Dia tidak akan memilih Zhang Ruochen Dan bahkan merasa bahwa tidak ada pria di dunia yang layak untuknya Zhang Ruochen bertanya apa yang dikatakan Dewa Agung Tolong aku, mengacu pada membunuh Dewa Kai Apa itu Dewa Kai? Wang Tian melirik Zhang Ruochen dengan dingin Dan meletakkan tombak pertempuran berdarah di tanah lagi Tangannya kiri dan kanan menyebarkannya Dia berkata, oke Dalam sekejap, mata Zhang Ruochen berubah drastis Pohon kembang sepatu, batu nisan, kuil semua pemandangan menghilang Dunia dibagi menjadi dua bagian Satu setengah adalah kehampaan yang gelap dan tak terbatas Dan setengah lainnya adalah pohon hijau dan bunga sunflower Penuh vitalitas Huang Tian berdiri di antara dua dunia hidup dan mati Tubuhnya berubah menjadi membatu, hitam dan putih Wajahnya mengerikan, dan dia sangat menyusup Zhang Ruochen dengan jelas memahami bahwa di dunia kematian yang gelap dan kosong Ada aturan jalan kematian yang tak terhitung jumlahnya Terjalin satu sama lain Dan setiap kehidupan yang memasukinya akan terbunuh seketika Dunia di sisi lain penuh dengan aturan kehidupan Dan bahkan air yang mengalir di sungai adalah sumber kehidupan Sungguh napas kehidupan yang kaya Bagaimana mungkin, ini lebih murni daripada napas kehidupan yang dibentuk Dengan menghubungkan para dewa, kata Zhang Ruochen Suara Huang Tian bergema di antara langit dan bumi Berkata mengapa tidak mungkin Kursi ini adalah dewa utama kehidupan Dan semua makna mendalam dianugerahkan oleh dewa surga Tidak jauh Seluruh alam semesta, pada saat yang sama Memupuk jalan hidup dan jalan kematian Dan juga dapat mencapai para dewa yang telah dicapai kursi ini hari ini Saya khawatir saya tidak dapat menemukan yang kedua Dalam keadaan Anda saat ini, kecuali aku, tidak ada yang bisa membantumu Itu sebabnya Sue Jue harus berkompromi denganku kali ini Boom! Dunia, kematian dan dunia kehidupan runtuh Berubah menjadi miliaran aturan hidup dan mati Hitam dan putih, putih dua sungai mengalir ke mata kiri dan kanan langit tandus Zhang Ruochen mendapatkan kembali penglihatannya dan masih berdiri di kuil Tuhan kehidupan, mempraktikkan jalan hidup dan jalan kematian pada saat yang bersamaan Ini, Zhang Ruochen sebenarnya tidak mengejutkan sama sekali Karena, setelah Wang Tian lahir dengan kebijaksanaan spiritual di dunia buddhis surga barat Ia dikirim oleh tuannya, Buddha kuno Yuansu Kebawahan istana surga, dunia batu Untuk berlatih dan menyadari arti sebenarnya dari cara hidup Sebagai klan batu, jika Anda ingin mengolah daging dan darah Anda harus memiliki penelitian mendalam tentang cara hidup Kemudian, dia mengkhianati istana surgawi dan menyembah Cez Apa yang dianjurkan oleh klan batu alam neraka adalah jalan kematian Dan masuk akal bagi Wang Tian untuk mengikuti Cez untuk mempraktikkan jalan kematian Sejak zaman kuno, hanya klan batu yang memiliki presiden untuk mengolah Cara hidup dan cara kematian pada saat yang sama Sekitar 40 tahun yang lalu, Lord of the Gods of Stoneklan di alam neraka God Lord Kurong adalah eksistensi seperti itu Zhang Ruochen berkata mengapa Dewa Langit memberikan makna hidup kepada Anda Wang Tian tampaknya telah menebak bahwa Zhang Ruochen akan menanyakan pertanyaan ini Dan berkata karena tidak punya pilihan Dan karena saya masih muda, aku sebenarnya benar-benar bodoh Tiba-tiba aku ingin tahu ceritamu Kata Zhang Ruochen Wang Tian Dao jika Anda ingin tahu Saya akan memberi tahu Anda di jalan Di jalan, kemana kita akan pergi? Kata Zhang Ruochen Awan darah di langit telah menghilang beberapa Mengungkapkan matahari Wang Tian mengangkat kepalanya Memandang matahari yang terik di langit Menatapnya lama Matanya menjadi semakin tegas Dan berkata Kursi ini akhirnya meminjam identitas Sue Jue Bagaimana mungkin aku tidak membunuhnya Dalam pandangan Zhang Ruochen Murid ajaib Penyihir jatuhnya Maji Uxing Leluhur darah si jia Dan Dewa Kai satu demi satu Sudah mengejutkan dunia Cukup untuk menarik mata seluruh surga Dan neraka ke Xing Huantian Ini harus tenang lain kali Tanpa diduga Huang Tian masih ingin bergerak Zhang Ruochen berkata Kamu ingin membunuh Sang Hong Sang Hong adalah sainganmu dalam cinta Dan yang lebih penting Kamu adalah sosok kelas 1 di Yuan Hui Hanya dengan merawatnya Kamu dapat memenuhi syarat untuk menikahi King R, dan kemudian Anda akan bisa mendapatkan nama yang tepat Pergi ke puncak Yuan Hui ini Yang disebut jenius tingkat Yuan Hui Harus mengalahkan semua biksu Yuan Hui Untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Yuan Hui Huang Tian tampak berhati-hati Tetapi penuh dengan niat membunuh Berkata saya memiliki lawan saya Siapa? Tanya Zhang Ruochen Aura Huang Tian menjadi semakin arogan Dan dia berkata putra keempat Sang Tian Kaisar Dewa Orang ini adalah yang kedua setelah Yi Tian Jun Di antara putra-putra Sang Tian Dan dia adalah tuan dari dinasti Sang Yang Agung di surga 100.000 tahun yang lalu Basis kultivasi mencapai alam terakhir dari Dewa Agung Alam Hui Saya telah menunggu hari ketika saya akan melawannya Sampai mati selama 4.000 tahun Benar Anda mungkin tidak tahu mengapa White Queen disebut White Queen Karena dia adalah ratu yang memenangkan Kaisar Dewa Zhang Ruochen terkejut dan berkata Bagaimana ini mungkin? Di dunia ini Ada begitu banyak hal yang membuat Anda tidak dapat dipercaya Ini benar-benar aneh Saya telah menyembunyikan di hati saya apa yang tidak ingin saya ungkapkan Tapi sebenarnya aku sudah memberitahumu begitu banyak hari ini Pikirkan dalam hati Apakah itu alasan untuk mencintai rumah dan Wu? Melihat ekspresi tenang Huang Tian Zhang Ruochen tidak bisa tidak mengagumi keadaan pikirannya Zhang Ruochen tidak dapat membayangkan bahwa jika dia adalah dia Dia masih bisa begitu tenang ketika berbicara tentang White Queen dan Divine Emperor Duo Tian Berapa lama untuk pergi? Zhang Ruochen bertanya Jangan khawatir Kamu harus menunggu sampai Dewa Kai benar-benar mati Huang Tian melihat ke langit lagi Singgah sana Dewa Jiwa Bintang Dewa Kai masih belum padam Jelas Dewa yang Agung tidak begitu mudah untuk dibunuh sepenuhnya Tuan Ming Hua Fang pergi dan membawa surat Zhang Ruochen ke Hades Hall Zhang Ruochen duduk bersila di aula batu dengan tangan dilutut Di telapak tangan kiri ada awan energi kematian abu-abu Membentuk pusaran kecil Dan di antara langit dan bumi Gumpalan aturan kematian mengalir ke dalamnya Tangan kanan Aturan hidup bertemu Huang Tian masih merupakan penampilan Dewa Perang Berdarah Tubuhnya terlihat seperti gunung yang agung Dan suaranya kuat dan mendominasi apa itu hidup Apa itu kematian Burung dan binatang Lahir dan pecah telur Adalah kehidupan Juga kehidupan Zhang Ruochen memejamkan mata dan berkata Keberadaan adalah kehidupan Bagi klan batu Kelahiran kebijaksanaan spiritual adalah kehidupan Sebelum kelahiran kebijaksanaan spiritual Ada batu di mana-mana Dan mereka sudah ada Juga hidup Kata Huang Tian Zhang Ruochen berkata Jika tidak ada kehidupan Bagaimana Anda bisa dilahirkan dari kematian Itu pertanyaan yang bagus Itu benar Jika si Ruo tidak memiliki kehidupan Bagaimana kebijaksanaan spiritual dapat lahir Segala sesuatu di dunia memiliki kehidupan Huang Tian tidak bisa tidak mengagumi Zhang Ruochen dengan kekaguman Berkata Anda dapat memahami lapisan ini Mudah ditangani Katakan lebih hati-hati Keadaan seperti apa Anda sekarang Zhang Ruochen tahu banyak tentang hal Dan tidak ada cara untuk menyembunyikannya Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang misteri hidup dan mati Anda hanya bisa memilih untuk percaya pada langit yang liar Zhang Ruochen berkata ada lingkaran di sekitar tubuhku Yang dekat dan jauh Dan lapisannya tidak ada habisnya Di lingkaran ini Aku bisa menggambar aturan kehidupan Menggunakan aturan kehidupan untuk mendapatkan energi kehidupan Dan menjaga api kehidupan di tubuhku Namun, setiap kali saya menggambar aturan hidup Sejumlah besar aturan kematian secara alami akan lahir Aturan kematian ini sangat kecil Jadi pada saat ini hidup dan mati masih bisa menjaga keseimbangan Tapi hidup tidak akan pernah bisa mengatasi kematian Dan saya tidak bisa menyingkirkan kematian sepenuhnya Mendengar ini, mata Huang Tian berkilat kaget Dan dia berkata dengan emosi luar biasa Ya, di dunia, diperkirakan hanya Anda yang bisa hidup dalam keadaan ini Jika King Tian tahu, karena alasannya Biarkan dia hidup dalam keadaan ini Jika kamu memasuki keadaan seperti itu Kamu akan menyesal bahwa kamu baru saja merusak kultifasimu Apa maksudmu dengan firman Tuhan? Zhang Ruochen berkata Huang Tian membawa tangannya di punggungnya Berdiri di bawah bayangan pilar Dan berkata selama berabad-abad Hanya Anda yang telah mengembangkan kehendak suci kelas 1 yang sempurna Yang disebut adalah seluruh dunia Mewakili segala sesuatu di dalamnya Dunia Saya pikir tidak akan pernah ada di dunia Yang lengkap Saya pikir kehendak suci Anda dan reinkarnasi Yan Wuxian Sebenarnya hanya proyeksi satu Selalu dalam lingkup satu Tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar melarikan diri Apa untuk melarikan diri? Zhang Ruochen bertanya dengan tidak jelas Huang Tian juga memiliki gagasan untuk memengaruhi kehendak suci kelas 1 Karena dia adalah rekan praktisi hidup dan mati Dan dia memiliki berkah dari alam semesta tanpa batas Dan dia pikir dia memiliki semua keuntungan Sayangnya, itu berakhir dengan kegagalan Tetapi pengalaman ini memberinya pemahaman yang lebih baik tentang kehendak suci daripada dewa-dewa lain Huang Tian Dao 1 Itu adalah lingkaran di sekitar Anda Dan itu juga merupakan keadaan tertinggi dalam agama Buddha Yang disebut diri sejati Jika Anda melepaskan basis kultivasi Anda dan kembali ke asal Anda melarikan diri Ketika diri sejati muncul Itu berarti Anda telah melompat Untuk melarikan diri dengan sukses Untuk melompat keluar dari hidup dan mati Bukan di lima elemen Huang Tian lahir di alam Buddha surga barat Dan interpretasinya tentang semua hal di dunia secara alami akan dipotong ke dalamnya dari perspektif agama Buddha Faktanya Satu, lingkaran, dan diri sejati semuanya bisa disebut tak terbatas Memasuki Wu Ji adalah untuk melarikan diri dari dunia asli Di mana lima elemen dan hidup dan mati dapat menahannya Pintu prajna menuju diri sejati hanya memiliki jejak pesona diri sejati Yang merupakan kombinasi dari buddhisme dan takdir Huang Tian Dao Meskipun Anda melompat keluar Anda masih perlu belajar dari langit dan bumi dan memahami alam Sehingga Anda dapat keluar dari jalan Anda sendiri dan membuat diri Anda lebih kuat Jika tidak, bahkan jika Anda melompat keluar dari lima elemen Anda akan tetap ditekan oleh langit dan bumi selamanya Dan pada akhirnya kamu akan mati Di langit dan bumi Bagaimana cara mengajar langit dan bumi? Tanya Zhang Ruochen Huang Tian Dao ini sebenarnya tidak berbeda dengan kultivasi di alam para dewa Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dewa-dewa lain masih berkultivasi di dunia ini Tidak peduli seberapa kuat kultivasi mereka Mereka masih bagian dari dunia Tapi kamu sedang belajar Langit dan bumi Kultivasi dirimu sendiri Setelah melangkah ke alam para dewa Kegunaan dan efek dari latihan secara bertahap akan menurun Setiap dewa Yang terutama berkultivasi Adalah cara ilahi yang dibentuk oleh kehendak suci Jalannya sendiri Caranya sendiri yang unik Jalan itu Sepertinya Makna suci dari lima lapisan lautan darah benar-benar Pada masa Sage Agung Itu dibentuk oleh perpaduan dari lima jalur lautan darah Jalur api Jalur guntur dan kilat Jalur kematian Dan jalur kegelapan Setelah menjadi dewa Dao ilahi yang ia ciptakan adalah Dao ilahi dari laut kelima Bahkan dapat menyingkat aturan lima laut Yang sama sekali berbeda dari aturan lautan darah Aturan api Aturan petir Aturan kematian Dan aturan kegelapan Ini disebut divine rune dari five-fold sea rule Ini adalah aturan yang hanya miliknya Hanya divine runenya Namun Bahkan jika Sue Jue telah mengumpulkan semua makna mendalam dari lima tau Dia akan mengolah tau dewa laut lima kali lipat menjadi tingkat lima kali lipat Hai Aoi Sinto Dia masih di dunia ini Semua pencapaiannya masih menjadi milik dunia ini Dia semakin kuat Dunia semakin kuat Dan dia tidak akan pernah bisa keluar dari situ Sekarang saya mengerti mengapa dia merasa Anda dapat menghentikan bencana Karena Anda telah menjadi variable terbesar di dunia ini Dan tidak ada yang bisa memprediksi seperti apa masa depan Anda Masa depan Anda hanya bergantung pada diri Anda sendiri Masa depanmu belum tentu abadi Namun Kamu tidak cukup kuat sekarang Kamu hanya gelembung di lautan luas Zhang Ruochen bertanya Kapan kamu bisa disebut kuat Itu juga gelembung Atmosfer bintang ini bisa membungkus dunia yang besar Kapan lingkaranmu bisa membungkus seluruh alam semesta Maka semua yang ada di alam semesta terserah padamu Kamu bahkan bisa membuatnya sendiri Alam semesta yang lengkap Kata Huang Tian Zhang Ruochen berkata apakah mungkin Tidak ada kemungkinan Setidaknya untuk saat ini Tidak ada kemungkinan seperti itu Kata Huang Tian Zhang Ruochen berkata Tetapi orang selalu berubah Dan Tao juga berubah Siapa yang bisa menebak seperti apa masa depan Namun Potensi Anda memang hanya terlihat di masa lalu dan sekarang Dan masa depan adalah menjanjikan Senyum langka muncul di wajah Huang Tian Dia berkata mari kita bicara tentang beberapa masalah realistis Alasan mengapa setiap kali Anda menggambar aturan hidup Sejumlah besar aturan kematian kecil akan secara otomatis lahir Itu karena hidup dan mati selalu hidup berdampingan Karena kehidupan Dunia ini awalnya kacau Itu karena munculnya kehidupan yang diikuti kematian Apalagi kematian lebih kuat dari kehidupan dan memiliki lebih banyak aturan Para pembudidaya yang mengejar keabadian semuanya gagal Karena mereka tidak dapat bersaing dengan aturan kematian antara langit dan bumi Zhang Ruochen berkata aturan kematian antara langit dan bumi jauh lebih banyak daripada aturan kehidupan Namun, saya telah lolos Mengapa Anda tidak dapat memutuskan jumlah hidup dan mati? Aturan di lingkaran tak terbatas Karena, kamu mengambil dunia ini sebagai gurumu Dan aturan hidup yang kamu gambar semuanya disalin Oleh karena itu, seperti apa dunia ini? Kamu hanya bisa seperti apa? Kata Huang Tian Zhang Ruochen sangat cerdas dan berkata Saya mengerti Selama aturan hidup lebih kuat daripada aturan kematian di lingkaran tak terbatas saya Api kehidupan di tubuh saya dapat sepenuhnya stabil Tapi, dengan kekuatan mentalmu saat ini jauh dari menciptakan aturan hidup Bagaimana kamu bisa menggambar aturan hidup jika kamu tidak mempelajari dunia? Huang Tian mengajukan pertanyaan dan membawa Zhang Ruochen menuju pencerahan Zhang Ruochen berkata Kalau begitu aku, selanjutnya, aku akan mengerahkan seluruh energiku untuk mempelajari cara hidup Kamu salah Aturan kematiannya adalah bahwa musuhmu benar Tetapi musuh ini sangat kuat Kamu tidak-tidak tahu musuh, bagaimana Anda bisa mengalahkannya? Kata Huang Tian Zhang Ruochen berkata Memang salahku, hidup dan mati tidak dapat dipisahkan Setelah beberapa saat, saya menemukan jawabannya Aturan hidup berasal dari jalan cahaya dalam sembilan cara kuno Saya harus mempelajari jalan cahaya Untuk mempelajari jalan cahaya, saya harus mempelajari jalan kegelapan Karena cahaya dan kegelapan juga tidak dapat dipisahkan Kata Zhang Ruochen Huang Tian Dao Ruzi bisa diajari Kamu bisa mengendalikannya? Bisakah kamu mengendalikan lingkaran tak terbatas? Atau, bisakah kamu memasukkan lingkaran tak terbatas ke dalam tubuhmu? Zhang Ruochen membuka matanya dan menggelengkan kepalanya belum Huang Tian Dao kalau begitu jalanmu masih panjang Zhang Ruochen mengangkat tangannya Dan aturan hidup dan mati mengalir di antara mereka Dan berkata, Dewa Agung dapat mengambil kembali makna hidup yang mendalam dan makna mendalam dari kehidupan, kematian Itu hanya satu bagian, simpan untuk dirimu sendiri Dengan bantuan makna yang mendalam, kamu dapat memahami hidup dan mati lebih cepat Kata Huang Tian Hati Zhang Ruochen tiba-tiba tersentuh 10.000 makna kehidupan yang mendalam dan makna kematian yang mendalam mungkin tampaknya tidak banyak Tetapi bagi para dewa di alam penyembuh surga, itu masih jumlah yang sangat besar Bahkan murid langsung tidak harus diberikan Zhang Ruochen dan Huang Tian baru saja bertemu secara kebetulan Tanpa hubungan yang lebih dalam, tetapi pihak lain dapat memberinya makna mendalam karena bakatnya yang tinggi Tidak, bakatnya terlalu tinggi, itu harus dibunuh secara langsung Itu pasti karena Baikinger, dan karena Dewa Perang Dara Absolut pernah berkata bahwa Zhang Ruochen dapat menghentikan bencana Apakah itu cinta anak-anak atau semua makhluk di dunia, layak untuk memilihnya untuk berkultivasi Zhang Ruochen Dalam beberapa hari berikutnya, Zhang Ruochen membuka jam matahari Menghabiskan beberapa tahun memperbaiki sembilan susunan pelarian Yin Dan memahami hidup dan mati, dan menguraikan aturan hidup Selama waktu ini, para dewa datang ke tepi gobi merah dan kuning untuk menyelidiki Dan mereka semua buru-buru mundur, tidak ada yang berani menerobosnya Akhirnya, di langit berbintang, kursi jiwa bintang dewa kai telah redup Mewakili ranah dunia yang kuat, dan kejatuhan dewa yang tak tertandingi Pasti akan menyebabkan kegemparan di dunia neraka dan surga Hari-hari tandus berdiri di bawah pohon kembang sepatu Pada saat Kai Shen jatuh, dia merasakan posisi dewa kaisar Duotian Membuka sepasang matahari mau yang berapi-api, dan berkata Dia berada di bawah matahari Xing Huantian Zhang Ruochen, aku pergi Sejujurnya, ini apakah kamu ingin pergi denganku? Huang Tian telah memberitahu Zhang Ruochen bahwa jika kamu ingin lebih memahami hidup dan mati Kamu harus memasuki dunia para dewa dan menyaksikan dia dan Raja Dewa Duotian pertempuran ini Zhang Ruochen tidak diberitahu alasannya Katakan saja pada Zhang Ruochen bahwa jika dia mati, Zhang Ruochen juga akan mati Zhang Ruochen sepenuhnya memperbaiki sembilan formasi Yin Iscap Dan menyuruh Aji untuk berjaga-jaga di sini Kemudian dia berjalan ke langit yang tandus dan tersenyum Saya seharusnya tinggal sejauh mungkin dalam konfrontasi tingkat ini Tapi, siapa aku benar-benar ingin mendengar ceritamu? Dengan kata-katamu, jika kamu membunuh Kaisar Ilahi Duotian Maknanya yang cerah dan mendalam adalah milikmu Tapi sebelum itu, kamu bisa menjadi Zhang Ruochen dan mengikutiku ke Dewi Pertama Setelah berjalan di sekitar kota, para pembudidaya Xing Huantian yakin bahwa Membunuh Dewa Kai adalah Dewa Perang Darah Dan orang yang membunuh Kaisar Surga juga adalah Dewa Perang Darah Kata Huang Tian Zhang Ruochen tidak menolak, tetapi mengeluarkan ikat pinggang dan berkata Mungkin lebih baik dengan itu Dewa Kai telah jatuh Satu batu menimbulkan ribuan gelombang Dan badai terus berlanjut Saat planet konstelasi di langit berbintang meredup Para biarawan di surga dan di surga semuanya berat hati dan bingung Dewa Kai sedang dalam masa kejayaannya Dan tidak mungkin mati karena usia tua Dewa yang perkasa, yang mati secara tak terduga Para Dewa Dunia Neraka juga sangat terkejut Dan mereka mengirim pertanyaan satu demi satu Tidak tahu apa yang terjadi Kematian Motong, Wuma Ji Uxing, dan leluhur darah dari empat puncak Tidak mengejutkan sepersepuluh dari jatuhnya Kai Shen Bagi para biksu di dunia Yin Yang, rasanya seperti langit akan runtuh Dan mereka semua ketakutan Ada Dewa di Kai yang mendominasi dunia Dan dunia Yin Dan yang berdiri kokoh di jajaran dunia yang kuat Para biksu di dunia suci dunia Yin Dan yang dapat memandang rendah para biksu dari dunia yang lemah Terima budak, dan membesarkan teman Tau Dewa Kai telah jatuh Dan alam Yin yang telah kehilangan pilar pembatasnya Dapatkah ia mempertahankan statusnya sebagai alam yang kuat di masa depan? Bisakah biksu di dunia Yin yang masih bisa memamerkan kekuatan mereka di depan para biksu di dunia yang lemah di masa depan? Para Dewa dari alam Yin yang semua terganggu dan meletakkan segala sesuatu di tangan mereka Beberapa bergegas ke alam surga, dan beberapa pergi ke istana surgawi, ingin tahu apa yang terjadi Dalam garis pertahanan medan perang langit berbintang di pengadilan surgawi Cahaya ilahi terus berkedip, dan satu demi satu bayangan ilahi muncul di kuil roh raksasa Para Dewa dari faksi peradaban kuno berkumpul untuk mendengarkan berita satu sama lain Berpikir bahwa tentara neraka telah membunuh mereka Sejauh yang saya tahu, Dewa Kai berkultifasi di Sang Kiu Setelah leluhur Sang Bertahta, Dewa Kai pergi ke Sang Kiu Mendengarkan khotbah Sang Tian, dan menemukan cara untuk menerobos kerajaan Jika Dewa Kai benar-benar ada di Sang Kiu, bagaimana mungkin untuk jatuh? Tatapan para dewa di pengadilan surgawi semuanya diarahkan ke alam surgawi Dan pikiran spiritual yang tak terhitung terbang ke Sang Kiu Untuk menanyakan kebenaran tentang kejatuhan itu, dari Dewa Kai Namun, Sang Kiu tetap diam dan tidak menanggapi ini Tidak ada cara untuk merespons, dan tidak ada cara untuk memberitahu para dewa Bahwa mereka diam-diam mengirim Dewa Kai dan Raja Iblis Hati Hitam ke Sing Huantian Itu aturan yang buruk Di kuil roh raksasa, leluhur ilahi kiansing mendengus dingin Empat dewa telah jatuh berturut-turut, termasuk satu dewa besar Faksi di surga harus berada di belakang semua orang dan mengelola rahasia besar Sayangnya, tampaknya gagal Para leluhur berpikir bahwa kejatuhan Dewa Kai terkait dengan kejatuhan tiga dewa sejati sebelumnya Seorang dewa bertanya Leluhur ilahi kiansing mengalihkan pandangannya ke langit berbintang Hai Si Sing Wu dan berkata Masalah ini pasti terkait dengan Sing Huantian Di bawah para dewa, ada sangat sedikit orang kuat yang dapat membunuh Dewa Kai Dan aku tidak tahu apakah mereka milik dunia neraka Karakter mana yang melakukan tangan? Bagaimana jika itu adalah tangan para dewa? Kiansing Senzu sangat kesal, khawatir tentang keselamatan Yu Taizhen dan Yu Chen Jing yang berada di Sing Huantian Dan melirik dengan dingin, mengatakan pemabuk itu telah lama mengatakan bahwa sisi dewa mana yang berani menembus Sing Huantian Dia akan segera bergabung dalam pertempuran di sisi lain Siapa di dunia neraka yang begitu tidak sadar untuk memaksa pemabuk ke sisi surga? Dewa-dewa biasa tidak tahu kian peminum alkohol yang dibicarakan oleh leluhur dewa bintang bahkan tidak tahu siapa dia Karena kata-kata pemabuk itu diucapkan seratus ribu tahun yang lalu San Sheng Ji, di hutan kuno yang rimbun dan terpencil Dewa perang berdarah mengenakan gaun panjang kain biru abu-abu Berdiri di puncak gunung, ekspresi penghinaan melintas di matanya Dan berkata atas namaku, aku baru saja membunuh dewa Kai yang tidak berguna Itu benar-benar sejumput kesemek Mengapa saya tidak pergi ke sana secara langsung Membalikkan dunia, dan langsung membawa Dewi 12 lapangan dan Sing Segera, dia berteriak kecepatan naik Masih ada setengah jam Di tengah, darah memenuhi udara Dan auman binatang itu mengerikan Boom, boom Energi darah dipadatkan menjadi binatang darah yang kuat Dipilih langsung dari lusinan dewa darah seperti Sue King Sheng, Sue Tianyi, Sue Wiping, Sue Chen, Sue Sue Xiao dan seterusnya benih dewa sejati yang keluar melancarkan serangan Di antara mereka, dia fokus merawat Ye Luo Chen, Cikongel, dan Xia Yu Menurutnya, bakat dan potensi ketiga orang ini lebih baik dari para biksu lainnya Mengapa keluarga Sue Jue menghasilkan begitu banyak benih dewa sejati? Alasan terbesar adalah bahwa Pluto mengumpulkan sejumlah besar sumber daya dan harta karun dari kuil asal ribuan tahun yang lalu Selain itu, Sue King Sheng juga memperoleh banyak pil kehendak suci dari Zhang Ruo Chen yang disempurnakan secara pribadi oleh Tai Sang, yang berguna untuk kultivasi kehendak suci Dengan banyak sumber daya, dewa perang berdarah secara alami dapat melepaskan tangannya dan melatihnya sendiri Bagaimanapun, dia punya waktu sekarang Divisi Tianyun dari kuil takdir menghitung hasilnya dan mengarahkan jari ke Xing Huantian Namun, tidak mungkin untuk menghitung penyebab kematian Dewa Kai Xing Huantian memiliki kekuatan spiritual untuk hidup dalam pengasingan, dan seluruh bidang bintang diselimuti Dan dia dapat bersaing dengan takdir dan mengubahnya menjadi tempat yang tak terhitung Divisi Tianyun menyampaikan berita itu kepada dewa perang di kuil takdir yang paling dekat dengan Xing Huantian Dan memintanya untuk segera menyelidikinya Jatuhnya Dewa Kai memang hal yang baik untuk dunia neraka, tetapi tampaknya sangat tidak normal untuk jatuh di Xing Huantian Bagaimanapun, alam neraka dan pengadilan surgawi telah lama mencapai konsensus untuk tidak mengirim pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang hebat Di kota Dewi pertama, ada banyak keributan Dari para dewa, hingga Santo Agung, hingga semua biksu di alam suci Mereka membicarakan tentang peristiwa mengejutkan yang mengguncang alam semesta ini Namun, sebagian besar pembudidaya tidak tahu bahwa dewa Kai jatuh di Xing Huantian Beberapa dewa menghubungkan ini dengan pertempuran tingkat dewa besar yang pecah di pegunungan Yuhong Raja Sejati Luan Ying dan Raja Sejati Sueyu dari alam dewa iblis pergi menemui Sang Hong bersama Ingin menyelidiki dan mencari tahu kebenarannya Raja Sejati Luan Ying berkata Semua dewa telah mengatakan bahwa Kai Shen berkultivasi di Sang Kiu Dan tidak mungkin dia jatuh Seharusnya Sang Tian yang menggunakan kekuatan gaibnya yang besar untuk menutupi tahta jiwa bintang dari Kai Shen Dan membuat dia berpura-pura mati, kan? Raja Sejati Sueki tertawa keras kami alam dewa setan dan alam surga adalah Sekutu yang terkait erat Jika Sang Tian memiliki tindakan besar, setidaknya dia harus memberi kami teriakan Dengan wajah, dia berkata masalah ini tidak ada hubungannya dengan Sang Kiu Kalian berdua tidak perlu mencoba Singkatnya, dewa Kai adalah setengah dari leluhur keluarga Tidak peduli siapa yang membunuhnya, Sang Kiu pasti akan membuatnya membayar harga yang mahal Tanpa menunggu Raja Sejati Luan Ying dan Tru Raja Sueyu untuk terus bertanya Sang Hong melambaikan tangannya, dan embusan angin menerpa mereka Ketika kedua dewa itu mendarat, mereka sudah berada di luar istana Raja Sejati Luan Ying dan Raja Sejati Sueyu keduanya adalah dewa tingkat tinggi Dan basis kultivasi mereka sangat dalam, jika tidak, mereka tidak akan memiliki keberanian untuk berurusan dengan Chiao Yang sedang dalam ayunan penuh hari ini Mereka saling memandang dan melihat kengerian di mata masing-masing Hal yang sama adalah dewa atas, mereka setidaknya tiga tingkat dari Sang Hong Begitu mereka bertarung satu sama lain, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan berdaya untuk melawan Tepat ketika dua Raja Sejati dari klan iblis dikejutkan oleh kekuatan Sang Hong Ada keributan demi kegemparan di gedung dewi Benarkah? Bagaimana mungkin? Para dewa yang awalnya tinggal di berbagai istana mendorong keluar pintu satu demi satu dan melompat ke udara Tubuh mereka menyilaukan, seperti matahari terik yang menggantung di udara Raja Sejati Luan Ying dan Raja Sejati berdarah melihat Sang Hong di udara Aku bahkan melihat sosok ratu putih yang cantik dan anggun di atas istana ratu dewa Tetapi cara yang mengesankan dari sosok ini jauh melampaui dewa-dewa lain Semua dewa melihat ke arah yang sama, yang merupakan gerbang barat kota dewi pertama Atau dengan kata lain, pegunungan Yuhong lebih jauh ke barat Napas yang sangat kuat Raja Sejati Luan Ying dan Raja Sejati Sueji lepas landas Dan melihat bahwa seluruh langit barat berubah menjadi merah darah Dan energi darah mengalir di langit seperti sungai, menyebar ke kota dewi pertama Kedua sosok itu berjalan keluar dari pegunungan Yuhong Dan setelah beberapa saat, mereka memasuki gerbang kota Kekuatan ilahi yang kuat memancar keluar Dan para biarawan di bawah sage agung berlutut dan membungkuk ke tanah dengan kagum Itu adalah dewa perang darah Dia benar-benar datang ke kota dewi pertama Dia sangat menakutkan dan kuat sehingga bahkan kunci dao di kota tidak dapat sepenuhnya melarutkan kekuatan sucinya Suku Ini adalah tugas yang mudah bagi Blood Sky 3B untuk menyapu Singhuantian Blood Jue God of War adalah karakter kejam yang berani bermain Tianan Jika tidak ada kunci jalan kota suci untuk melawan Roh jahat di tubuhnya cukup untuk langsung membunuh orang suci biasa Mong Blood Jue God of War melilit pinggang God of War Dengan sayap darah di punggungnya, memegang tombak naga darah Rambut panjangnya berkibar Dan mata harimaunya penuh dengan niat bertarung tanpa akhir Memberikan orang merasa bahwa dia ada di sini untuk menaklukkan Singhuantian untuk menyerang kota dewi pertama Para biarawan di dunia neraka baik-baik saja Mereka semua sangat bersemangat dan darah mereka mendidih Para pembudidaya pengadilan surgawi Dari para dewa hingga setengah bijak Semuanya memiliki wajah pucat Dan mereka hanya ingin segera melarikan diri dari Singhuantian Namun, kekuatan ilahi dari dewa perang absolut darah diselimuti ribuan mil Dan bahkan para dewa tidak berani bertindak gegabuh Besok adalah konferensi Linglong Surga dan neraka telah mencapai kesepakatan diam-diam Dan hanya membiarkan para dewa Yuanhui ini datang ke Singhuantian Dewa perang darah Jue adalah dewa agung Dewa Yuanhui terakhir Dia datang? Bukankah dia melanggar aturan? Apakah kamu tidak takut Singhuantian akan menjadi medan perang langit berbintang berikutnya? Kata dewa di dunia pangu Seseorang menghela nafas dewa perang terkenal sulit diatur Dewa pangu segera terdiam Lihat, siapa itu? Cahaya ilahi pada dewa perang Jue terlalu menyilaukan Dan para dewa bawah dan dewa tengah tidak berani menatapnya sepanjang waktu Oleh karena itu, sampai saat ini Para dewa dapat melihat orang itu di sampingnya dengan jelas Di antara para dewa, mungkin ada banyak Yang tidak tahu siapa kaisar perang pembantaian itu Tapi, siapa di dunia ini yang tidak mengenal Zhang Ruochen? Zhang Ruochen Dia masih hidup Sepertinya dewa perang berdarah datang ke Singhuantian karena Zhang Ruochen Dewa perang berdarah dan Zhang Ruochen sebenarnya berada di pegunungan Yuhong Aku mengerti Tidak heran empat darah teratas pasti akan jatuh Tidak heran pembantaian kaisar dewa perang Berani menjadi begitu sombong dan melanggar hukum Ternyata ada dewa perang darah Jue di belakangnya Setelah dewa darah Jue dan Zhang Ruochen memasuki kota Para dewa yang tergantung di udara jatuh ke tanah satu demi satu Para dewa dunia neraka maju satu demi satu untuk menyambut mereka Dan membungkukkan tangan untuk memberi hormat Selamat kepada Dazuzai Telah menemukan dewa pedang Ruochen Tuhan memberkati darah mayat hidup saya Dewa darah mayat hidup berkata Dewa Asura tersenyum dan berkata Kembali ke dewa pedang Ruochen Itu adalah malaikat Ruochen Malaikat langit Dengan restu Tianma Adalah wajar untuk bisa mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan Malaikat Ruochen Suokian di kuil meteorit klan Sura Hai Hari ini Aku harus merayakannya dengan baik Untuk Dazuzai dan Angel Ruochen Apa yang terjadi dengan lapangan Dewi 12 Mengapa White Queen dan Twelve Square Master Tidak keluar untuk menyapanya Ada juga dewa di dunia neraka Melihat Zhang Ruochen Seolah-olah saya telah melihat hantu Saya tidak berani maju Itu adalah dewa palsu dari kuil gelap Tarot Tubuh ras tulang Setinggi lebih dari 7 meter Dan terbakar dengan api hantu Di pegunungan Yuhong Dia telah berurusan dengan Cikun Lun Dan hampir mencuri pedang kuno Shen Yuan Pada saat ini Tarot berdiri di samping King Xuanling Shen Salah satu dari 12 dewa roh dari kuil kegelapan Dan bermeditasi Zhang Ruochen tidak tahu tentang ini Dia pasti tidak tahu Tapi mata Zhang Ruochen masih tertuju padanya Semuanya Saya ingin menyelesaikan keluhan pribadi terlebih dahulu Zhang Ruochen berjalan keluar dari kerumunan dewa Dan berjalan menuju King Xuanling Shen dan Tarot Semua dewa tahu bahwa Zhang Ruochen dan kuil kegelapan Telah menjalin permusuhan mematikan dalam keluhan Abyss of Darkness Beberapa dekade yang lalu Ketika datang ke kuil gelap Para dewa kekuatan utama di dunia neraka tidak berani bergabung Jadi mereka semua duduk di pinggir Berdiri di belakang King Xuanling Shen Selain Tarot Ada peta awan tinta dewa semu lainnya Di Yunfansing Zhang Ruochen bertemu dengannya King Xuanling Shen tidak takut karena Zhang Ruochen pindah Seorang jenius tingkat Yuanhui yang basis kultifasinya dihapus Tetapi hanya dengan dewa perang berdarah di sampingnya Semua orang hanya memberinya wajah Kekuatan anda sendiri yang diutamakan Jika anda tidak memiliki kekuatan Semakin tinggi anda melompat Semakin anda akan ditertawakan King Xuanling berkata Nasihat apa yang dimiliki malaikat Ruochen Saya ingin membunuh dewa di kuil gelap anda Kata Zhang Ruochen acuh tak acuh Membunuh Tuhan sama santainya dengan membunuh babi Ada keributan di sekitar Dan para dewa memandang dewa perang berdarah Tetapi melihat bahwa dewa perang berdarah tidak berniat untuk berhenti Hanya bercanda Huang Tian dan Zhang Ruochen memasuki kota untuk membuat segalanya lebih besar Dan memberi tahu seluruh dunia bahwa Sing Huantian Dewa perang akan datang ke Sing Huantian Mata King Xuanling Shen tenggelam saat dia melihat dewa perang juedara Dan berkata Pemimpin klan besar Maafkan kata-kata King Xuan yang belak-belakan Itu adalah orang tua yang mengambil tindakan saat itu Ketidakadilan dan hutang dimiliki oleh pemiliknya Jika Anda melampiaskan kebencianmu pada kami yang tidak bersalah Untuk generasi muda Ini setara dengan keluarga Sue Jue yang menyatakan perang di seluruh kuil yang gelap Pada saat itu Keluarga Sue Jue juga akan memiliki banyak junior yang tidak bersalah dan tragis Kan? Jelas King Xuanling Shen melakukannya tidak memandang Zhang Ruochen sama sekali Dalam pandangannya Ayo Bahkan jika Zhang Ruochen ingin membalas dendam Dia hanya bisa meminta dewa perang darah Jue untuk mengambil tindakan Dia sendiri tidak bisa membunuh para dewa kuil kegelapan Huang Tian tidak menanggapi King Xuan Dia terlalu malas untuk berpartisipasi dalam hal-hal sepele seperti itu Harus dikatakan bahwa gerakan King Xuanling Shen sangat pintar Bahkan jika tubuh sebenarnya dari dewa perang berdarah ada di sini Tidak ada cara untuk bergerak Karena King Xuanling Shen telah menjelaskan dengan sangat jelas Bahwa ada ketidakadilan, hutang, dan balas dendam Jangan meningkatkan kebencian pribadi ke tingkat dua kekuatan Sangat disayangkan dia salah Berpikir bahwa Zhang Ruochen memiliki dendam di hatinya Karena apa yang terjadi pada penguasa kuil kegelapan dan ingin membalas dendam Apakah Zhang Ruochen tipe orang yang ceroboh? Mengetahui bahwa kuil kegelapan itu kuat Tidak diragukan lagi akan menimbulkan masalah Zhang Ruochen menunjuk ke tarot dan berkata Keluar! Kursi ini memberimu kesempatan untuk memotong dirimu sendiri di sini King Xuanling Shen melirik dewa perang yang tidak berdarah Yang tampaknya tidak bergerak dan tidak siap untuk berpartisipasi Dan kemudian mendengus dingin Zhang Ruochen Tarot adalah jenderal ilahi dewa ini Bagaimana kamu bisa memutuskan hidup dan mati? Di pegunungan Yuhong, putra ku Kunlun hampir mati secara tragis di tangannya Jika kamu tidak membalas dendam ini Kamu akan seorang ayah yang sia-sia King Xuan, kamu tidak dapat melindunginya Dia Ketika kata terakhir dia diucapkan Kekuatan mental dan gelombang suara mengalir bersama Menyebabkan kunci dao dan pola ilahi di kota Dewi pertama muncul pada saat yang sama Ada batu tulis di tanah yang diberkati oleh formasi Dan mereka hancur satu demi satu Semua dewa yang hadir dikejutkan oleh suara ilahi Zhang Ruochen Yang membuat gendang telinga mereka sakit dan otak mereka meraung Seperti suara yang menghancurkan dunia Bang Berdiri di belakang King Xuan Ling Shen Dewa tarot menghancurkan tubuh yang tingginya lebih dari 7 meter Dan mengubahnya menjadi potongan-potongan tulang putih Berserakan di tanah Dewa semu langsung terkejut sampai mati oleh kata-kata Zhang Ruochen Sekuat King Xuan Ling Shen Sudah terlambat untuk melindunginya Bahkan, dia juga dikejutkan oleh kekuatan mental Zhang Ruochen Dan kesadarannya menyengat, dan jiwanya tampak terguncang dan terbang keluar Jenderal dewa lainnya, Mo Yun Tu Tidak secara langsung terkena dampak gelombang suara kekuatan spiritual Tetapi ia masih jatuh ke tanah dengan kepala terangkat Jiwanya terluka parah, dan banyak tempat di tubuh dewa retak King Xuan Ling Shen pulih, marah dan terkejut Siapa yang mengira bahwa Zhang Ruochen Yang budidaya seni bela dirinya sama sekali tidak berguna Dapat memiliki kekuatan mental yang begitu kuat Ketidakadilan memiliki kepala Hutang memiliki pemiliknya Aku hanya akan membunuhnya hari ini Zhang Ruochen memandang King Xuan Ling Shen dengan mata provokatif Wajah King Xuan Ling Shen sedingin es Tapi dia tidak bergerak Begitu dia mengambil tembakan pertama Zhang Ruochen pasti akan melawan seperti guntur sampai dia terbunuh Sudah jelas bahwa Zhang Ruochen akan mengambil keuntungan Dari urusan Cikunlun untuk menyerang kuil kegelapan Mengumumkan kepada dunia, dia kembali, dan dia membalas dendam King Xuan Ling Shen tidak bodoh, jadi tentu saja dia hanya bisa menahan diri Dengan cara ini, meskipun dia kehilangan muka Dia bisa menyelamatkan hidupnya Darot harus terkutuk, Angel Ruochen membunuhnya dengan baik Meninggalkan kalimat ini, King Xuan Ling Shen tidak lagi memiliki wajah untuk tinggal di Singhuantian Jadi dia mengangkat Mo Yuntu dan meninggalkan kota Dewi pertama Dia ingin segera kembali ke kuil gelap, melaporkan berita kematian Zhang Ruochen kepada kepala kuil Dan merumuskan rencana tanggapan Dewa surga dan neraka datang dari gelombang suara spiritual Dan menatap Zhang Ruochen seperti hantu Seperti yang dikatakan King Xuan Ling Shen Para dewa di dunia neraka menahan Zhang Ruochen semua karena kehadiran Dewa Perang Darah memberinya wajah Faktanya, tidak ada dewa yang akan menempatkan orang yang tidak berguna di mata mereka Bahkan jika Anda memiliki latar belakang yang besar, itu adalah masalah besar untuk tidak memprovokasi Anda Namun, tidak akan pernah ada rasa hormat untuk Anda Pada saat ini, mata semua dewa yang hadir berubah Jenius tingkat Yuan Hui layak menjadi pemimpin suatu era Bahkan jika kamu tidak mengolah seni bela diri, kamu masih dapat memandang rendah kekuatan spiritualmu Hari ini, dewa ini telah melihat betapa pahlawan yang tiada taranya, kata pertama Ada dewa lain, dan berkata bagaimana mungkin Tian Ma melihat orang yang salah Tuhan memberkati darah mayat hidup saya Di masa depan, akan ada satu dewa perang yang lebih sedikit, tetapi satu lagi yang tertinggi Darah mayat hidup terlalu berlebihan, demi menyenangkan dewa perang berdarah, dia malu untuk mengatakan apapun Bagi para dewa yang mengolah kekuatan spiritual, tujuan tertinggi adalah tuannya Terlalu tinggi, tidak mungkin tercapai Sama seperti manusia, tujuan tertinggi adalah mendaki puncak tertinggi di dunia Dan tidak berani mendaki bintang, matahari, dan bulan Tetapi berpikir bahwa kekuatan spiritual Zhang Ruochen hanya menjadi dewa selama beberapa dekade Dan kekuatan-kekuatan spiritualnya telah melampaui King Xuan Ling Shen Dia tidak bisa menahan rasa ngeri, dan pikiran yang menakutkan muncul di benaknya Mungkinkah Zhang Ruochen benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi makhluk tertinggi dari darah mayat hidup di masa depan Yu Chen Jing terlindung oleh ladang Yu Taizhen, dan tidak terluka oleh gelombang suara spiritual Zhang Ruochen barusan Dia menatap Zhang Ruochen yang heroik dengan mata berbintang, menggigit bibirnya dengan marah, dan berkata Paman 10, sepertinya tebakanmu benar Orang ini bersembunyi begitu dalam kali ini bahkan aku ditipu olehnya Lulus Kekuatan spiritual King Xuan Ling Shen telah mencapai puncak peringkat 73 Dan kekuatan spiritual Zhang Ruochen setidaknya peringkat 74 Basis kultifasinya benar, kata Yu Taizhen Yu Chen Jing berkata apa yang harus saya lakukan sekarang Jika dewa perang berdarah mulai membunuh, pengadilan surgawi pasti akan menderita kerugian besar Ini adalah kota Dewi pertama Di wilayah intinya, jika Ratu Putih bahkan tidak bisa berhenti dewa perang berdarah Lapangan ke-12 dewi telah dihancurkan berkali-kali Yu Tai benar-benar idiot seni bela diri, dan selalu menganggap dewa penghakiman darah sebagai idola Tetapi dia tahu dengan jelas bahwa jika para dewa tidak dihormati, tidak ada yang bisa durhaka di kota Dewi pertama Selain White Queen, ada juga guru suci di kota Zhang Ruochen menyaksikan King Xuan Ling Shen pergi, dan dia merasa sangat tidak nyaman Para dewa yang bermartabat begitu pengecut Apakah ini masih dewa spiritual King Xuan yang mengatakan tidak ada yang berani menjadi musuh kuil kegelapan Membunuh dewa palsu tidak cukup untuk membangun kekuatan Harus mengubah target, Zhang Ruochen melihat sekeliling, matanya tajam, dan dia melewati tubuh para dewa Para dewa yang hadir tampaknya telah menebak pikiran Zhang Ruochen, dan dalam sekejap, hanya sedikit yang berani melihat Zhang Ruochen Para dewa pasukan yang membenci Zhang Ruochen bahkan mundur dan bersembunyi dari pandangannya Zhang Ruochen melihat Luo Sheng Tian, pangeran mata Tuhan bahkan lebih ganas darinya Dia mencoba untuk bergegas beberapa kali, tetapi diseret kembali oleh para dewa kerajaan ilahi Tian Luo Mata Zhang Ruochen jatuh pada Sang Hong, dia berhenti sejenak, dan kemudian segera pergi Lupakan saja, itu terlalu kuat Yang lain telah hidup selama hampir 100 ribu tahun, dan dia adalah seorang pemuda yang berusia kurang dari 3 ribu tahun, jadi dia harus tenang Bahkan jika itu adalah rubah dan harimau, itu tidak bisa terlalu dibesar-besarkan Kurcaci itu, 5 kaki setengah inci jauhnya, itu kamu, kurcaci harus mengakuinya, di mana harus bersembunyi Aku melihat nafas di tubuhmu, itu dewa Tianan Zhang Ruochen menunjuk ke seorang pendek, berkulit biru Tuhan, malaikat Ruochen salah paham, dewa ini adalah dewa dunia bawah, dan tidak ada hubungannya dengan Tianan, kata dewa kecil itu Zhang Ruochen berkata, saya melihat orang-orang yang paling tidak jujur Dalam hidup saya, itu bukan dewa Tianan, mengapa anda mundur? Dewa dengan cepat menjelaskan, kedua pria di depan mereka tidak baik, dan mereka memiliki kebencian yang mendalam dengan Tianan Jika mereka disalahpahami, konsekuensinya akan serius Zhang Ruochen tampak curiga, memalingkan muka dengan marah, dan melihat dewa hantu, berusia 7 atau 8 tahun, dengan nafas yang sama dengan keturunan Tuhan Hantu Iblis kecil itu, setan kecil, jangan lihat sekeliling, itu kamu Apakah kamu dewa? Kota hantu disa, oke? Oke, ayo kembali, tidak bisakah kamu menemukan musuh yang layak hari ini? Zhang Ruochen memandang Huang Tian, baru saja akan memberitahunya melalui transmisi suara bahwa dia telah melakukan yang terbaik Tiba-tiba, Yu Guang melihat Raja Sejati Luan Ying dan Raja Sejati Sueyu, dan matanya tiba-tiba berbinar Raja Sejati Luan Ying dan Raja Sejati Sueyu tidak tahu apa yang dipikirkan Zhang Ruochen, dan ekspresi mereka sangat berubah Di bawah mata semua orang yang terkejut, mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan melarikan diri Mereka tidak takut pada Zhang Ruochen Alasan utamanya adalah begitu Zhang Ruochen bergerak, tidak mungkin bagi mereka untuk berdiri diam dan tidak melawan, kan? Begitu dia melawan, bagaimana mungkin Dewa Perang Berdarah tidak bertarung? Tidak mampu membelinya, hanya bisa melarikan diri Faktanya, ketika tatapan Zhang Ruochen tertuju pada Zhang Hong sejenak, Zhang Hong juga sedikit gugup Raja Sejati Luan Ying dan Raja Sejati Sueyu sangat cepat, dan sebelum Zhang Ruochen siap mengejar, mereka kehilangan jejak Langit tandus seperti patung, berdiri di sana tak bergerak, tidak menghalangi sama sekali Pembantaian klan besar telah datang ke Menara Dewi Dunia, dan selir telah tersesat Tolong bersabarlah bersamaku Pada saat ini, dengan Ratu Putih sebagai kepala, di Menara Dewi Dunia, ada sembilan sosok cahaya ilahi, semuanya dengan aura yang kuat Wajahnya cantik, dan beberapa dingin, dengan pedang kuno di punggungnya Beberapa otot dan tulang abadi, mengenakan kerudung Beberapa menawan dan seperti iblis, dan kulit mereka menipu dan bersalju Mereka adalah sikap manusia yang terbalik Para dewa pasukan utama berkumpul di sini, tetapi hanya ada segelintir orang yang telah melihat tubuh asli White Queen Untuk sesaat, mata mereka tertarik pada masa lalu Zhang Ruochen cukup khawatir bahwa identitas asli Huang Tian akan ditemukan oleh White Queen Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya Tetapi melihat bahwa matanya masih tajam dan terbuka, tanpa fluktuasi Tidak ada kekurangan 2910 Terima kasih telah menonton!